Masih Baik Sehubungan waktu juga sudah siang Marilah acara kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namu Budaya Salam Kebajikan Bapak, Ibu Saudara sekalian Selamat datang di Temu Inklusi 2020 Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP Yang kami hormati Minister Konselor Tata Kelola dan Pembangunan Manusia Kedutaan Australia Ibu Christine Bishop Yang kami hormati Para narasumber Temu Inklusi Yang keempat 2020 Bapak Dr. Andes Haji Imam Ajis Staff khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Yang kami hormati Bapak Bapak Bito Wikantosa SSM HUM Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kementerian dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Hariyadi Tejolaksono MSI Selaku dinas Dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbwondo Yang kami hormati Bapak Dr. Soeharto SSMA Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel SIGAP Indonesia Juga yang kami hormati Ibu Lulu Ariantini Ketua Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbwondo PBD Situbwondo Yang kami hormati Para tamu undangan Baik dari kementerian, lembaga, pemerintah Pemerintah daerah maupun mitra pembangunan dari seluruh Indonesia Segenap peserta dan panitia Temu inklusi yang keempat Yang berbahagia Alhamdulillah Puji syukur kita penjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa Karena berkat rahmatnya lah Kita bisa berkumpul bersama Dalam rangkaian acara Temu inklusi yang keempat Dengan tema Dari praktek kekebijakan Memajukan karakter dan budaya Menuju Indonesia Inklusi 2020 Peserta temu inklusi 2020 yang kami hormati Tujuan dari temu inklusi nasional adalah Membagikan solusi inovatif Praktek baik Serta gagasan Berdasarkan praktek lokal dan nasional Untuk berkontribusi pada pencapaian Indonesia yang lebih inklusif Berbeda dengan tiga temu inklusi sebelumnya Kali ini temu inklusi diselenggarakan secara daring Sebagai upaya mengantisipasi risiko pandemi COVID-19 yang masih berlangsung Sedianya kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kambuno Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13-16 Juli 2020 Semoga meski kegiatan ini kita laksanakan secara daring Tidak mengurangi substansi perbincangan untuk hasil-hasil yang tetap produktif Peserta temu inklusi 2020 yang kami hormati Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi organisasi difabel Masyarakat sipil lainnya Maupun pemerintah dan mitra pembangunan Ini sebagai contoh bentuk kolaboratif yang efektif Temu inklusi 2020 akan berlangsung selama 4 bulan hingga Desember 2020 Untuk info mengenai jadwal seminar dan diskusi tematik Akan dapat Anda pantau di media sosial Temu Inklusi Serta melalui halaman temuinklusi.sigab.org.id Setiap sesi Temu Inklusi juga ditayangkan secara langsung melalui channel YouTube Solidare Baik Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia Sebelum acara kita mulai Saya akan bacakan beberapa susunan acara yang akan kita lalui bersama Yang pertama adalah pembukaan Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang ketiga sambutan-sambutan Acara yang keempat adalah seminar nasional dan diakhiri dengan penutup Saya kuni Fatona akan menemani Bapak-Ibu semua dari awal hingga akhir acara ini Acara yang pertama adalah pembukaan Marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini Dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing Dengan sikap sempurna Berdoa kita mulai Cukup Semoga dengan panjat Bismillahirrahmanirrahim Semua acara akan berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang kita harapkan Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin dimohon untuk berdiri dan menyalakan video Bagi teman-teman di Fable boleh dengan tetap duduk Kita akan lakukan dengan hikmat Menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin dipersilahkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih Bapak Ibu untuk memasuki acara berikutnya adalah sambutan-sambutan Sambutan yang pertama kami persilahkan kepada Saudara Abdul Rahman Selaku Ketua pertama, Ketua Satu Panditia Pelaksana atau Organizing Committee Untuk Temu Inklusi 2020, beliau juga Direktur Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kestaraan atau Perdik dari Makassar Kepada Bapak Abdul Rahman, kami persilahkan Baik, terima kasih MC Selamat pagi yang terhormat Menteri PMK beserta jajaran Para narasumber yang terhormat Direktur SIGAP Indonesia Yang terhormat para sesepu saya yang fokus dalam isu inklusi ini Para Bapak Ibu, peserta yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Izinkan saya menyampaikan Sambutan pada pagi hari ini Semenjak tahun 2018 Perteman-temu inklusi ketiga Di daerah istimewa Yogyakarta Kami Perdik Solisi Selatan Ditunjuk sebagai pelaksana atau tuan rumah Temu inklusi pada tahun 2020 ini Yang seharusnya Berlangsung pada Bulan Juli yang lalu Namun Setelah dua tahun kami melakukan persiapan Di Desa Kambuno Kabupaten Bulukumba Provinsi Solisi Selatan Indonesia mengalami pandemik COVID-19 Dan Memang Kegiatan-kegiatan yang secara Langsung tatap muka memang Harus ditunda Dan hari ini Kita laksanakan secara Online Namun Kami di Solisi Selatan Khususnya di teman-teman Pergerakan Difabel Indonesia Untuk kesetaraan atau Perdik Solisi Selatan Tetap merasa bangga Dikarenakan kegiatan ini Pertama kali Di kawasan timur Indonesia Dan pertama kali juga Kegiatan ini keluar dari Pulau Jawa Karena konsep inklusi itu sendiri Harus merata Jadi Kami sangat-sangat Berbangga diri Sangat berbangga Solisi Selatan Kabupaten Bulukumba Khususnya Desa Kambuno Yang cukup merespon Untuk pembangunan Pembangunan inklusi Dan mempersiapkan Temu inklusi Yang seharusnya Kami lakukan pada Kegiatannya pada Bulan Juli yang lalu Namun Harapan kami bahwa Sulisi Selatan Khususnya Desa Kambuno Masih bisa Sebagai Pelaksana pada Event temu inklusi ini Setelah Pandemik COVID-19 Berlalu Dan terima kasih juga Kepada Sigab Indonesia Telah mempercayakan kami Sebagai Pelaksana dan Kawan-kawan Aktifis Temu inklusi Yang sudah Men-support kami Dan Para Semua Relawan yang Terlibat Dalam kegiatan ini Demikian Sambutan dari saya Mohon maaf Sebesar-besarnya Kalau Sambutan saya Mempunyai kekurangan Karena saya Tidak luput dari Kekurangan Wa billahi taufiq wa ghi hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kami aturkan kepada Saudara Abdul Rahman Yang sudah memberikan Sambutannya Untuk berikutnya Sambutan akan Disampaikan oleh Bapak Soeharto SSMA Selaku Direktur Sasana Inklusi Dan Gerakan Advokasi Difable Sikap Indonesia Yang merupakan Penanggung jawab Dari kegiatan Temu inklusi 2020 Kepada Bapak Soeharto Kami bersilah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Sekalian Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusur dan Kebudayaan Bapak Yang kami Hormati Ibu Kirsten Bishow Kanselor Minister Difet Di Indonesia Yang kami Hormati Bapak Ibu Sekalian Para Pejabat Pemerintah Dari tingkat pusat Sampai daerah Dan hingga Sampai desa Yang kami Hormati Bapak Ibu Dari Mitra Pembangunan Dari Organisasi Masyarakat Sipil Dan juga Dari Organisasi Difabel Di seluruh Indonesia Serta Tamu undangan Yang tidak Bisa Kami sebutkan Satu persatu Dan juga Yang Kami Hormati Para Pembicara Pada Seminar Pagi ini Mudah-mudahan Kita Selalu Panjatkan Doa Kepada Tuhan Yang Masa Agar Kita Selalu Diberkait Dengan Kesehatan Dan Keberhasilan Untuk Menjalankan Kegiatan Kita Sehari-hari Dan Juga Untuk Mewujudkan Pembangunan Indonesia Yang Lebih Inklusif Bagi Semua Orang Bapak Bapak Sekalian Temu Inklusif Merupakan Agenda Dua Tahunan Yang Merupakan Ajan Berbagi Praktik Baik Dan Juga Berbagi Ide-ide Untuk Merealisasikan Dan Mengupayakan Agar Indonesia Menjadi Lebih Inklusif Dan Ini Selaras Dengan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Dan Kita Susun Dalam Berbagai Regulasi Mulai Dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas Kemudian Ratifikasi SDGs Dan Berbagai Peraturan Pemerintah Yang Sudah Diundangkan Sejauh Ini Temu Inklusif Sejalan Dengan Sustainable Development Goals Atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Pada Umumnya Adalah Ingin Mewujudkan Inklusif Bagi Semua Orang No one Left Behind Dan Semangat Ini Selalu Menjadi Amanah Bagi Penyelenggaraan Temu Inklusif Agar Indonesia Yang Kita Cintai Ini Menjadi Negara Yang Lebih Demokratis Negara Yang Lebih Memperhatikan Semua Kalangan Baik Laki-laki Perempuan Yang Berbeda Latar Belakang Agama Latar Belakang Budaya Latar Belakang Kondisi Fisik Dan Sebagainya Semua Menjadi Satu Bagian Dari Bangsa Indonesia Dengan Sustainable Development Goals Dimana Tahun 2030 Harapannya Indonesia Menjadi Lebih Inklusif Maka Sejak Tahun Dua Tahun Yang Lalu Tema Inklusif Berupaya Untuk Mewujudkan Indonesia Inklusif 2030 Kami Kami Berharap Dengan Keluarnya Berbagai Regulasi Mulai Dari Rencana Induk Penyandang Disabilitas Yang Di dalamnya Juga Merupakan Strategi Kita Untuk Mewujudkan Inklusif Disabilitas Baik Di tingkat Nasional Hingga Di tingkat Desa Maka Kami Berharap Agar Tahun 2020 Hingga Tahun 2030 Ini Bisa Menjadi Suatu Dekade Menuju Indonesia Inklusif Bapak Ibu Sekalian Kami Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Segenap Panitia Yang Telah Mempersiapkan Temu Inklusif Ini Dengan Sebaik Mungkin Kami Berharap Dan Selalu Berdoa Kepada Bapak Ibu Dan Teman Teman Semua Agar Selalu Diberkahi Kesehatan Dan Kekuatan Karena Temu Inklusif Kali Ini Kita Laksanakan Dalam Waktu Yang Sangat Panjang Mulai September Sampai Desember Mudah-mudahan Kita Selalu Mampu Menjalankan Tugas-tugas Dengan Baik Kami Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kemenko PMK Dan Jajaran Pemerintah Indonesia Yang Telah Mendukung Kegiatan Ini Dari Waktu Kewaktu Kami Berharap Agar Upaya Kita Bersama Ini Bisa Membuahkan Indonesia Yang Lebih Maju Yang Lebih Memperhatikan Hasasi Manusia Yang Lebih Memperhatikan Dignity Bagi Semua Orang Dan Tentu Saja Yang Lebih Inklusif Bagi Semua Orang Kami Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Mitra Pembangunan Yang Telah Mendukung Kegiatan Ini Mudah-mudahan Kita Selalu Berkolaborasi Untuk Mewujudkan Inklusif Kami Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Peserta Yang Telah Registrasi Dan Berpartisipasi Mudah-mudahan Kolaborasi Kita Aktivitas Bersama Kita Bisa Mewujudkan Kegiatan-kegiatan Di Berbagai Daerah Untuk Mewujudkan Desa Mewujudkan Kota Mewujudkan Kabupaten Mewujudkan Provinsi Dan Tentu saja Indonesia Yang Lebih Inklusif Kami Mohon Maaf Atas Berbagai Kekorangan Dalam Penyiapan Maupun Penyelenggaran Acara Ini Mudah-mudahan Kita Selalu Mendapatkan Berkat Dan Rahmat Dari Tuhan Yang Mahasah Mohon Maaf Apabila Ada Banyak Kekorangan Dalam Sambutan Kami Hari Ini Mudah-mudahan Dimaafkan Kami Tutup Dan Mohon Sambutan Dari Pak Menteri Sekalian Nanti Membuka Acara Ini Sebagai Sebuah Rangkaian Memuinklusi Hingga Bulan Desember Tahun 2020 Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Bapak Soeharto Yang Sudah Memberikan Sambutannya Bapak Ibu Acara Ini Terselenggara Atas Dukungan Dari Kedutaan Australia Telah Hadir Bersama Kita Ibu Kirstin Bisok Selaku Minister Konselor Dan Pembangunan Manusia Kedua Putus Putus Suaranya Assalamualaikum Terima Terima Selamat pagi Bisa Didengar Bisa 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 Selamat pagi Makasih Selamat pagi Salam sejahtera Pagi kita Selamat pagi Tidak Tidak Ada Suaranya Ibu Bisa Didengar Sudah Suaranya Kuat Bisa 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 Sip Morning Sir Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Izinkan Saya Menyampaikan Sambutan Yang Hangat Bagi Bapak Ibu Dan Rekan Rekan Sekalian Nama Saya Kirsten Bishop Dan Saya Menjabat Sebagai Minister Kanselor Untuk Bagian Tata Kelola Dan Pembangunan Manusia Di Kedutaan Besar Australia Di Indonesia Yang Terhormat Bapak Profesor Dr. Mahajir Effendi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Bapak Iman Aziz Stah Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan Dan Otonomi Daerah Bapak Kementerian Desa Dan PDTT Bapak Tommy S. Yulianto Wakil Bupati Bulumpumpa Bapak Dadang Wigiatto Bupati Situbondo Bapak Suharto Direktur Eksekutif Sikap Ibu Luluk Arianti Ketua PPDIS Ibu Matela Rivera Peneliti Kementerian Desa Dan PDTT Hadirin Yang Terhormat Pertama-tama Saya Ucapkan Selamat Datang Kepada Seluruh Peserta Di Acara Pembukaan Dan Seminar Nasional Temu Inklusi Pemerintah Australia Merasa Bangga Dapat Mendukung Forum Penting Ini Yang Melibatkan Pihak Pemerintah Masyarakat Sipil Akademisi Sektor Swasta Mampu Mitra Pembangunan Lainnya Saya Berharap Temu Inklusi Ini Terus Menjadi Wadah Untuk Berinteraksi Berkomunikasi Berjajaring Dan Berkolaborasi Untuk Membangun Gerakan Inklusi Disabilitas Pemerintah Australia Berkomitmen Terhadap Pembangunan Inklusif Dan Seperti Indonesia Juga Telah Meratifikasi Konvensi PBP Tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas Atau UNCRPD Sebagai Sahabat Dan Tetangga Australia Mendukung Indonesia Dalam Untuk Menjawab Tantangan Atas Inklusi Disabilitas Dalam Berbagai Sektor Terutama Ketika Pandemi COVID-19 Memberikan Dampak Yang Signifikan Kepada Para Penyandang Disabilitas Melalui Kemitraan Untuk Pemulihan Australia Berupaya Memastikan Seluruh Program Kerjasama Pembangunan Kami Di Indonesia Inklusif Disabilitas Kami Bemitra Dengan Kementerian Dan Lembaga Masyarakat Sipil Organisasi Penyandang Disabilitas Dan Akademisi Untuk Mempromosikan Pemberdayaan Dan Dukungan Terhadap Pemenuhan Martabat Dan Hak Asasi Penyandang Disabilitas Dukungan Dukungan Kami Melalui Program Kemitraan Australia Dan Indonesia Untuk Keadilan Atau AIPJ2 Dan Inklusi Sosial Atau Peduli Terhadap Organisasi Advokasi Disabilitas Seperti SIGAP Konsisten Dengan Strategi Ini Kami Bangga Dapat Bekerjasama Dengan Bapenas Kementerian Sosial Dan Kemenkung Kemenkung HAM Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Yang Menjamin Perencanaan Inklusif Kesejahteraan Sosial Dan Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Kami Juga Sangat Mengapresiasi Dukungan Kemenko PMK Dan Kementerian Desa Terhadap Desa Inklusi Di Inisiasi Dalam Temu Inklusi Tahun 2014 Desa Inklusi Telah Menjadi Landasan Pengangkuan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Di Desa Serta Kegiatan Sosial Ekonomi Dan Politik Kami Bahagia Pelajaran Dan Pengalaman Peduli Telah Dijadikan Basis Untuk Pengembangan Desa Inklusi Di Seluruh Indonesia Dan Menjadi Salah Satu Prioritas Penggunaan Dana Desa Meskipun Demikian Kami Menyadari Bahwa Masih Banyak Pekerjaan Dan Tantangan Dalam Memastikan Proses Dan Hasil Pembangunan Tidak Meninggalkan Satu Orang Pun Oleh Karena Itu Tema Inklusi Kali Ini Sangatlah Sesuai Jika Kita Semua Ingin Mengali Dan Berbagi Solusi Serta Inovasi Dalam Menejemahkan Praktik-praktik Lokal Kedalam Kebijakan Yang Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Semangat Kemitraan Ini Saya Berharap Kita Semua Memperoleh Banyak Manfaat Dalam Rangkaian Acara Temo Inklusi Dan Berhasil Dalam Mewujukan Indonesia Inklusif Terima Kasih Banyak Terima Kasih Kepada Ibu Kersirin Yang Sudah Memberikan Sambutannya Selanjutnya Kami Mengundang Dengan Hormat Bapak Profesor Dr. Mohajir FND MAP Selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Untuk Memberikan Sambutannya Sekaligus Kami Mohon Berkenannya Untuk Membuka Temu Inklusi Yang Keempat Ini Dan Seminar Nasional Kepada Bapak Muhajir Kami Persilahkan Baik Bapak Ibu Bapak Sudah Berkenan Hadir Di Tempatnya Kepada Bapak Muhajir FND Kami Mohonkan Untuk Memberikan Sambutannya Sekaligus Nanti Membuka Acara Temu Inklusif Pada Kesempatan Kali Ini Juga Seminar Nasional Yang Pertama Kepada Bapak Kami Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang Saya Hormati Bapak Ibu Yang Mewakili Kementerian Dan Lembaga Yang Hadir Para Narasumber Yang Saya Hormati Bapak Imam Aziz Staf Khusus Wage Presiden Bapak Wikantuso Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kementerian BGTT Bapak Tommy Satria Yulianto Bapak Bupati Kabupaten Bulubumba Bapak Dadang Wigi Harto Bupati Kabupaten Situbondo Bapak Soeharto Direktur Sikap Indonesia Ibu Kristen Bishop Minister Konselor Bagian Tata Usaha Kelola Dan Pembangunan Manusia Kedutaan Australia Bapak Abdurrahman Direktur Pendidik Makassar Perwakilan Organisasi Sosial Yang Terkait Dengan Disabilitas Yang Hadir Yang Bergabung Dalam Webinar Pada Pagi hari Ini Saya Memberikan Apresiasi Yang Sangat Tinggi Atas Inisiatif Dari Sikap Yang Telah Melaksanakan Atau Menginisiasi Kegiatan Temu Inklusi Ini Berkolaborasi Dengan Perwakilan Baik Yang Ada Di Pusat Maupun Daerah Kementerian Dan Lembaga Para Partner Para Pembangunan Organisasi Organisasi Disabilitas Organisasi Masyarakat Sipil Perguruan Tinggi Pelaku Bisnis Maupun Individu Yang Memiliki Perhatian Secara Khusus Kepada Masalah Upaya Kita Untuk Mendorong Pengaruh Utamaan Dari Masalah Disabilitas Indonesia Setelah sekalian Yang saya hormati Temu Inklusi Telah Dilaksanakan Mulai Tahun 2014 Dan Sekarang Ini Pada Tahun 2020 Dengan Tema Yang Diangkat Adalah Dari Praktek Ke Kebijakan Memajukan Inisiatif Karakter Dan 2030 Perintisan Forum Temu Inklusi Oleh SIGAP Didukung Oleh Organisasi Organisasi Diabilitas Yang Lainnya Dimulai Sejak Tahun 2014 Dengan Hasil Adanya Desa Inklusif Yang Sekarang Ini Berdasarkan Laporan Yang saya Terima Jumlahnya Sudah Ada 157 Desa Tersebar Di 10 Kabupaten Di 5 Provinsi Saya Kira Para Pejabat Daerah Yang Diundang Pada Webinar Kali Ini Pasti Memikiki Pengalaman Baik Praktek Baik Di Dalam Kaitannya Dengan Upaya Untuk Membangun Desa Indusi Di Daerah Sudah Sudah Kalian Di Tengah Banyaknya Kemajuan Dari Sisi Kebijakan Praktek Inovasi Maupun Mobilisasi Sumber Daya Dalam Membuat Mendorong Pemenuhan Hak Serta Kewajiban Maupun Kebutuhan Dari Inklusi Disabilitas Masih Banyak Gap Dan Tantangan Yang Harus Diperhitungkan Tantangan Tantangan terbesar Adalah Masalah Ketimpangan Yaitu Ketimpangan Dalam Kaitannya Dengan Kesempatan Untuk Mendapatkan Akses Maupun Kesempatan Untuk Menerima Manfaat Dari Hasil Pembangunan Bagi Para Penyandang Disabilitas Dan Kelompok-kelompok Rentan Yang Lainnya Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Misalnya Juga Rendahnya Tingkat Keterserapan Angkatan Kerja Disabilitas Tentu Tertundanya Pengesahan Beberapa Peraturan Pemerintah Terkait Pemunuhan HAA Disabilitas Serta Data Disabilitas Yang Sampai Sekarang Juga Belum Bisa Disusun Secara Komprehensif Dan Menyedan Lengkap Ini Adalah Merupakan Persoalan-persoalan Yang Harus Kita Hadapi Dan Segera Kita Atasi Kita Selesaikan Di masa Yang akan Datang Kalau Kita Betul-betul Memiliki Komitmen Yang Kuat Baik Berdasarkan Akal Sehat Maupun Hati Norani Kita Tentang Pentingnya Kita Menarus Utamakan Masalah Disabilitas Ini Dalam Arti Baik Dalam Hal Pemunuhan Kebutuhan Mereka Pemunuhan Hak Maupun Kesempatan Agar Mereka Juga Bisa Menumekan Kewajibannya Sebagai Warga Negara Ini Yang Sering Kita Apekan Seolah Mereka Adalah Warga Negara Yang Tidak Memiliki Wajiban Padahal Ketika Kita Ingin Menyetarakan Kedudukan Dari Para Warga Disabilitas Kita Saudara-saudara Disabilitas Kita Maka Pada Asal yang Bersamaan Mereka Juga Harus Bukan Harus Mereka Juga Harus Diberi Peluang Untuk Bisa Melaksanakan Kewajibannya Kita Tidak 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 Boleh Under Estimit Kepada Mereka Masyarakat Yang Lain Dalam Kaitannya Dengan Kedudukannya Sebagai Warga Negara Republik Indonesia Sudah Sekalian Kegiatan Ini Merupakan Tentu saja Kegiatan Ini Merupakan Tindak Lanjut Atau Implementasi Dari Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Terutama Yang Tersantum Di Dalam Pasal 23 Tentang H Kewajiban Warga Negara Termasuk Juga Perwujudan Sebagai Instrumen Global Seperti Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Atau Convention On The Rights Of Persons With Disabilities Serta Agenda 2030 Dalam Kaitannya Dengan Sustainable Development Goals Atau SDGS Seperti Kita Ketahui Bersama Bahwa Convention On The Rights Of Persons With Disabilities Ini Adalah Merupakan Konvensi Yang Pertama Kali Ditelurkan Oleh PCV Pada Era Sekarang Ini Dan Kemudian Kalau kita Pelajari Lebih Dalam Dalam Kaitan Dengan Konvensi Ini Adalah Bahwa Kita Harus Ada Perubahan Di antar Perubahan Paradigmatik Dalam Melihat Dalam Memperlakukan Warga Disabilitas Itu Selama Ini Warga Disabilitas Itu Lebih Diperlakukan Sebagai Objek Dari Pilantropi Dari Kedermawanan Seseorang Atau Kelompok Atau Masyarakat Tertentu Juga Sebagai Objek Dari Penyembuhan Dan Yang Lebih Selanjutnya Juga Menjadi Objek Dari Bantuan Bantuan Sosial Ini Harus Dirubah Dia Adalah Warga Negara Yang Harus Diberi Peluang Harus Diberi Penghargaan Dan Dia Juga Harus Diberi Kesempatan Untuk Memiliki Derajat Yang Sama Dengan Yang Lain Kestaraan Dan Kespadanan Dalam Banyak Sebagai Warga Negara Yang Normal Ini Yang Harus Kita Pahami Karena Itu Dalam Hal Upaya Kita Untuk Memberikan Peluang Yang Sama Dalam Mendapatkan Hak-haknya Maka Mereka Harus Disiapkan Dengan Lebih Baik Agar Mereka Betul-betul Mampu Untuk Kita Meraih Hak-haknya Itu Ini Yang Jadi Tugas Kita Sebetulnya Tidak Untuk Memberikan Kederma Rasa Kasian Kemudian Kita Beri Derma Atau Kita Anggap Mereka Ini Tidak Sihat Dan Kemudian Kita Lebih Menggunakan Pendekatan Apa Itu Pemobatan Apalagi Kemudian Dianggap Orang Yang Tidak Berdaya Karena Itu Dito Dengan Bantuan Bantuan Sosial Itu Masih Tetap Perlu Tetapi Jangan Sampai Itu Menjadi Paradigma Utama Dalam Kita Menangani Masalah Dalam Kita Melihat Berpeduli Maupun Menangani Mereka Yang Berdalam Kategori Disabilitas Atau Kelompok-kelompok Rentan Yang Lain Saya Sangat Tertarik Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Jepang Terutama Di Dalam Melakukan Menerapkan Kebijakan Dalam Keadaan Disabilitas Termasuk Kelompok Rentan Maupun Termasuk Kepada Median Citizen Atau Masyarakat Penduduk-penduduk Yang Sudah Sepuh Mereka Diberdayakan Betul Tidak Sehingga Dia Seperti Bukan Orang Yang Tidak Yang Mengalami Disabilitas Tapi Betul-betul Dia Dari Wajahnya Saja Dia Merasa Normal Biasa 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 Sebagaimana Masyarakat Biasa Kalau kita Di Jepang Saya kira Kalau kita Misalnya Tinggal Di sebuah hotel Kita akan Temui Mereka Petugas Atau Pelayan Hotel Itu Yang Disable Tapi Dia Menunjukkan Dengan Keterampilannya Kecakapannya Yang Nyaris Tidak Beda Dengan Mereka Yang Normal Begitu Juga Para Warga Negara Yang Mestinya Sudah Harus Pensiun Dan Mereka Kemudian Bekerja Kembali Menjadi Petugas Di hotel Mereka Dengan Kesigapannya Dengan Kelincahannya Bahkan Menunjukkan Bahwa Dia Jauh Lebih Pengalaman Dibanding Yang Muda-muda Ketika Dia Harus Membenahi Kamar Membiasakan Kamar Bahkan Kadang Dia Menceramai Kita Tentang Bagaimana Apa Sebetulnya Versi Mereka Dan Itu Dia Berikan Betul-betul Berdasarkan Pengalaman Dia Yang Selama Ini Sudah Sangat Lama Bekerja Jadi Ini Suatu Menurut saya Suatu Yang Positif Kalau Itu Kemudian Kita Adopsi Kita Lakukan Juga Di Indonesia Itulah Saya Kira Penting Saya Kira Suatu Saat Ada Telah Yang Serius Dalam Kaitan Convention of the Rights Of Persons With Disabilities Ini Saya Sangat Tertarik Dengan Isinya Sangat Radikal Yang Mungkin Untuk Orang-orang Tertentu Terutama Para Pegiat Disabilitas Ini Sudah Paham Tetapi Saya Yakin Masyarakat Awam Bahkan Banyak Pejabat-pejabat Pemerintah Kita Yang Mungkin Termasuk Saya Belum Terlalu Mendalami Belum Makna Tentang Perubahan Paradigma Yang Menurut Saya Sangat Humanis Dan Sangat Radikal Dalam Kaititannya Dengan Kita Memperlakukan Melihat Warga Yang Disabilitas Ini Sudah Sekalian Yang Saya Memiliki Pengalaman Yang Walaupun Tidak Banyak Dalam Kaitannya Dengan Disabilitas Ini Terutama Ketika Saya Menjadi Menteri Pendidikan Saya Berupaya Keras Untuk Memberikan Perhatian Kepada Pendidikan Inklusi Karena Itu Saya Agak Keberatan Saya Mencoba Untuk Memperkecil Sekolah-sekolah Eksklusif Yang Hanya Menampung Mereka Siswa Yang Memang Memiliki Masalah-masalah Keterbatasannya Dan Kita Dorong Supaya Sekolah-sekolah Normal Juga Menerima Sekolah Inklusi Bahkan Waktu itu Saya Membuat Kebijakan Ada Khusus Untuk Sekolah-sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Inklusi Bahkan Kemudian Juga Mulai Kita Siapkan Guru-guru Yang Nanti Akan Memidani Akan Menahani Kepada Siswa-siswa Yang Memang Berkebutuhan Khusus Ini Tetapi Tentu Saja Belum Maksimal Dan Itu Sangat Penting Saya Kira Untuk Juga Diberi Perhatian Secara Khusus Begitu Juga Dalam Kaitan Dengan Recruitment Pegawai Saya Kira Sekarang Banyak Sekali Kementerian Kementerian Dari Kebijakan ASN Yang Telah Juga Memberikan Perluan Kepada Kepada Mereka-mereka Yang Menyandang Disabilitas Itu Untuk Masuk Di Dan Ini Sangat Bagus Dan Pengalaman Bekerja Dengan Mereka Yang Disabilitas Ini Ternyata Dalam hal Tentu Mereka Keterampilannya Keterampilan Kerjanya Bisa Melebih Dari Mereka Yang Tidak Disable Dan Mereka Harus Diupayakan Betul-betul Bisa Merasa Nyaman Bisa Bekerja Dengan Penuh Bahagia Dan Bisa Mengeluarkan Seluruh Kemampuannya Keahliannya Untuk Memberikan Subangsi Dan Itulah Yang Maksud Bahwa Dia Juga Bisa Mengekspresikan Kewajiban Kewajibannya Itu Kembali Kepada Soal Sekolah Inklusi Yang 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 Saya Amati Di Beberapa Sekolah Yang Sudah Mengembangkan Dengan Baik Justru Dengan Adanya Pendidikan Inklusi Atau Kelas Inklusi Ini Mereka Mereka Yang Tidak Mengalami Keterbatasan Justru Justru Bisa Berdampak Menghimpas Secara Positif Kepada Mereka Kebijakan Ini Misalnya Mereka Kemudian Menyadari Akan Keanekaragaman Bakat Kemampuan Yang Dimiliki Masing Masing Orang Dan Mereka Juga Mulai Menyadari Bahwa Perlu Tanya Tolong Menolong Bahkan Di dalam Satu Saya Pernah Berkunjung Ke Suatu Sekolah Inklusi Itu Yang Membimbing Teman Temannya Yang Mengalami Keterbatasan Itu Bukan Guru Tetapi Justru Temannya Sekelas Mereka Berame Saling Bergantian Bergantian Mendampingi Bergantian Untuk Mengiringi Ada Kakak Kelasnya Yang Menawarkan Diri Untuk Mendampingi Adik-adik Kelasnya Yang Disable Itu Untuk Mengajari Mata Pelajaran Yang Memang Tentu Saja Mereka Mengalami Ketertinggalan Ini kan Luar Biasa Jiwa Gotong Royong Kemudian Semangat Membangun Rasa Empati Kepada Anak Ini Sangat Mahal Karena Tidak Mungkin Untuk Sekolah-sekolah Yang Eksklusif Yang Tidak Inklusi Bisa Memberikan Kesempatan Anak-anak Untuk Mendapatkan Pengalaman Belajar Yang Sangat Mahal Ini Jadi Jangan Dikira Bahwa Ketika Kita Membuat Kebijakan Sekolah Inklusi Itu Kemudian Memberatkan Sekolah Kalau Kepala Sekolahnya Seorang Manager Yang Hebat Justru Itu Dimanfaatkan Betul Dalam Rangka Untuk Membentuk Karakter Para Siswa-siswanya Itu Pengalaman Saya Ketika Masih Menjadi Pendiput Dan Saya Yakin Sekarang Juga Terus Dikembangkan Dilaksanakan Itu Kebijakan Berikan Inklusi Itu Itulah Saya Kira Beberapa Catatan Saya Sebagai Pengantar Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Inisiatif Dari Organisasi SIGAP Yang Telah Menginisiasi Sibinar Pada Pagi Hari Ini Dengan Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Maka Seminar Pada Pagi hari ini Saya Nyatakan Resmi Dibuka Bila itau Wikmawidaya Bapit Tawal Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Terima kasih Sekali Kepada Bapak Yang Sudah Berkenan Memberikan Sambutan Dan Membuka Ajarah Untuk Seminar Kami Sangat Senang Jika Bapak Masih Berkenan Untuk Mengikuti Acara Ini Namun Jika Ada Agenda Lain Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Kami Persilahkan Untuk Meninggalkan Acara Namun Sebelum Itu Kami Berharap Bapak Bisa Ikut Bersama Kami Untuk Foto Bersama Terlebih Terlebih Terima kasih Peserta Dipersilahkan Untuk Membuka Videonya Disini Ada Pak Disputi Pak Jusni Nanti Mungkin Bisa Menggantikan Saya Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Siapa Silahkan Untuk Mengambil Gambar Sudah Cukup Tidak Bisa Bunda Ibu Cukup Ya Sekali lagi Kami Sampaikan Terima kasih Kepada Bapak Mujud Bapak Menteri Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Yang Telah Berkenan Hadir Pada Kesempatan Kali Ini Peserta Temu Inklusi 2020 Yang Kami Hormati Setelah Melewati Beberapa Pembukaan Kita Akan Memasuki Acara Yang Kita Nantikan Adalah Seminar Nasional Yang Pertama Namun Menunggu Acara Persiapan Kita Lakukan Kita Akan Mendengarkan Sajian Dari Panitia Terlebih Dahulu Kami Persilahkan Pembangunan 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 Selamat Sure So Lep Urban Di Hello 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 Well Siri Hello Hi 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 Yeah, let's do it together Let's go back right When I was a kid I couldn't go to school They said I'd be A burden on the class But I showed them Now they know That wasn't fair People like to tell me Who they think I am They say I can't do this And can't do that But I showed them Now they know That I can Too many words Words are used to Try to put us down But their world is flat And ours keeps spinning Round and round and round And nothing About us Without us We're here now You're with us What is good for us Is good for all Nothing About us Without us You're here now You're with us What is good for us Is good for all Now that I am walking Walk along with me Me you should be too We'll show them We'll show them So they know that We can Let me take your arm And I'm prepared to lead Read my signs And you'll hear so much more To places you've never been Here come the changes We've been waiting For so long Now is the time To change our Whole approach To right That's from wrong Nothing Nothing About us Without us Oh We're here now You're with us What is good for us Is good for all Nothing About us Without us Oh We're here now You're with us What is good for us Is good for all Nothing About us Without us Oh We're here now You're with us What is good for us Is good for all Oh I'm Terhadap semangat Mas Fikri dan Mas Doni Dimana Orang mungkin menganggap Segala kekurangan mereka Itu sebagai sebuah halangan Ternyata itu bisa ditunjukkan mereka Bahwa kekurangan yang mereka memiliki itu Bukanlah sebuah halangan Apalagi Dalam hal bermusik Dan semangat mereka untuk terus Maju Melanjutkan hidup dan Berkarya Dan semoga Kerjasama ini sih dapat Berjalan lagi Di Masa depan dan masa yang akan mendatang Lagu ini bercerita Tentang kesetaraan Jadi tentang Manusia yang beragam Yang kadang-kadang Mengalami diskriminasi Perilaku yang berbeda Dari kelompok sekitarnya Tapi kemudian dapat membuktikan bahwa Dengan kolaborasi Dengan kesempatan yang diberikan Itu semua dapat Berpartisipasi secara setara Musik 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 Salah satu media Untuk melakukan Advokasi Difabel Kepada masyarakat luas Karena musik itu Ditikmati oleh Berbagai macam Kalangan Masyarakat Baik dari Anak-anak kecil Remaja dewasa Bahkan Kakek nenek pun juga Menikmati musik Oh We're here now You're with us What is good for us Is good for all Terima kasih kepada Panintia yang sudah Mempersembahkan lagunya Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati Seminar akan segera kita mulai Seminar nasional pertama Dengan tema Desa inklusi Membedah indikator Dan regulasi Mermuskan strategi Untuk mereplikasi Seminar dari ini Akan dipandu oleh Rekan saya Seorang peneliti Dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigasi Republik Indonesia Kita panggilkan Martela Rivera Roydotua SIPMA Kepada Ibu Martela Waktu sepenuhnya kami persilahkan Sepertinya masih mood Suaranya enggak ada bu Bentar Apakah bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Sudah Belum jelas Sudah Sudah jelas Belum jelas Sudah Silahkan Mbak Suaranya kecil Suaranya belum jelas Kecil suaranya Enggak jelas bu Coba Terima kasih kepada Mbak Kunis Laku MC dan juga kepada Tim penyelenggara dari Temu Inklusi Perkenalkan Nama saya adalah Martela Rivera Roydotua SIPMA Biasa dipanggil dengan Sapaan Tela Atau dalam bahasa isyarat Biasanya Tela Karena saya suka pakai anting yang panjang-panjang Seperti ini Bapak Ibu Jadi Kali ini Saya akan menjadi moderator Untuk Seminar Nasional Temu Inklusi 2020 Dimana sudah menghadirkan Lima narasumber Ini saya sebutkan satu persatu Yang pertama adalah Bapak Dokter Andes H.M. Imam Aziz Yaitu Staff khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Selamat datang Bapak Terima kasih Sudah bersedia hadir Di dalam Seminar Nasional Kali ini Dan yang kedua adalah Bapak Bito Wikantosa SS M. HUM Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kementerian Desa PDTT Dan yang tiga adalah Dokter Andes Haji Hariyadi Tejo Laksana MSI Dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo Jawa Timur Dan yang keempat Ada Ibu Luluk Ariantini Ketua Yayasan Ketua Yayasan Mobilitas Situbondo Atau PPDIS Dan yang terakhir Adalah Pak Soeharto SSMA Selaku Direktur SIGAP Indonesia Nah Perlu saya beritahukan Kepada Bapak dan Ibu Untuk menjaga Kekondusifan Daripada Seminar Nasional Kali ini Nanti Panitia akan Memute Semua Para peserta Jadi yang bisa Berbicara Hanyalah Narasumber Dan moderator Untuk menjaga Agar diskusinya Lebih kondusif ya Bapak Ibu Nanti kalau ada Di antara Bapak dan Ibu Setelah mendengarkan Paparan dari Narasumber Ingin bertanya Silahkan Mengajukan pertanyaan Di kolom chat Nanti akan dibantu Oleh Ibu Rahmi Dari tim penyelenggara Untuk Merinci pertanyaan Bapak dan Ibu Sekalian Jadi nanti kita mulai Terlebih dahulu Paparan dari Tiap-tiap Narasumber Setelah itu Kita akan Melakukan Talkshow Talkshow singkat Dan saya akan Memandu Bapak dan Ibu Jika ada nanti Pertanyaan-pertanyaan Yang ingin diajukan Kepada Kelima Narasumber Kita Pada hari ini Baik Untuk tidak Memperpanjang lagi Saya akan mulai Seminar nasional Kali ini Dengan sebuah Pengantar Bahwa Lahirnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Merupakan momentum Penting Yang menandai peran Masyarakat desa Untuk meningkatkan Kualitas pembangunan Di desa Masyarakat desa Diposisikan Sebagai subjek Pembangunan Hal ini dipertegas Dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang desa Khususnya pada Pasal 127 Ayat 2D Yakni penyusunan Perencanaan Dan penganggaran Pembangunan di desa Wajib berpihak Kepada kepentingan Perempuan Anak Penyelengdisabilitas Kelompok marginal Dan warga miskin Kepentingan Warga disabilitas Di desa ini Akan lebih terjamin Dan diprioritaskan Dalam pembangunan Desa Apabila seluruh Masyarakat desa Telah bersedia Menerima keragaman Dan memenuhi Hak dasar Penyandang disabilitas Pelibatan warga Disabilitas Dalam pembangunan Desa Telah ditindaklanjuti Melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang prioritas Penggunaan Dana desa Yang mencantumkan Tentang desa Inklusi Tentunya Tidak cukup Didukung dengan Regulasi yang kuat Tapi perlu juga Dipacu oleh Implementasi baik Di daerah Karenanya Saat ini Kita ingin bersama-sama Mendengarkan paparan Dari para narasumber Tentang desa Inklusi Untuk yang pertama Saya persilahkan kepada Bapak Soeharto SSMA Selaku Direktur Sigab Indonesia Untuk menyampaikan Paparannya Dipersilahkan Bapak Terima kasih Mbak Tela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Salam Om Swastiastu Salam Kebajikan Namo Bugaya Bapak Ibu sekalian Kalau berbicara Tentang desa Inklusif Kita tentu Mengingat bahwa Difabel Sebagai salah satu Kelompok marginal Itu memang Sebagian besar Ada tinggal Di desa Jadi Dengan Kondisi itu Mereka kemudian Minim akses Jadi Aksesibilitas Yang kita Mulai Misalnya dengan Aksesibilitas fisik Infrastruktur Kemudian Akses Komunikasi Dan lain sebagainya Ini sangat Berbatas Sehingga ini Kemudian Mendorong kami Disikap untuk Berupaya Membangun Mulai dari Desa Dan Kebetulan Memang Pada tahun 2014 Ada undang-undang Desa Yang kemudian Memberikan Keleluasaan Kepada Pemerintah Desa Untuk Membuat Program-program Bagi Masyarakat Setempat Termasuk Di antaranya Tentu Harusnya Adalah Difabel Nah Makanya Kemudian Kita Berupaya Sejak Tahun 2015 Itu Bekerja Di Desa Dalam Hal ini Kami Ada Di Desa Di Kabupaten Sleman Pada Waktu itu Ada Di Dua Desa Kemudian Di Kulon Progo Di Daerah Timah Yogyakarta Itu Ada Ada Enam Desa Kita Ke Slide Berikutnya Dan Kebetulan Pula Bahwa Tahun 2015 Pasca MPG Kita Kemudian Dikenalkan Dengan Apa Yang Disebut Sustainable Development Goals Ke Slide Berikutnya Jadi SDGs Ini Sangat Berpengaruh Bagi Pembangunan Manusia Terutama Kelompok Marjinal Karena Meskipun Kalau Di SDGs Ini Hanya Beberapa Hal Yang Nampak Itu Inklusif Tetapi Sebenarnya Bahwa Semua Tujuan Pembangunan Itu Adalah Upaya Untuk Memujudkan Inklusif Ke Gambar SDGs Ya Slide-nya Jadi Misalnya Terkait Dengan Pembangunan Di bawah Laut Atau Di bawah Air Kemudian Pembangunan Kemudian Quality Education Misalnya Kemudian Zero Hunger Kemudian No Poverty Dan lain Sebagainya Semuanya Itu adalah Untuk Semua Manusia Termasuk Di dalamnya Adalah Di Pabel Nah Makanya Ini Penting Bahwa SDGs Ini Harus Dikenalkan Tidak Hanya Di Tingkat Pusat Ataupun Mungkin Provinsi Tapi Juga Sampai Ke Desa Dan Dengan Program Desa Inklusif Ini Kita Berupaya Agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ini Juga Menjadi Agenda Pemerintah Ke Slide Berikutnya Nah Masyarakat Yang Inklusif Itu Seperti Apa Jadi Di Desa Ini Beragam Meskipun Seolah-olah Desa Itu Homogen Seolah-olah Orang-orangnya Itu Sama Misalnya Komunitas Petani Atau Komunitas Melayan Tetapi Sebenarnya Desa Ini Cukup Heterogen Juga Jadi Ada Berbagai Latar Belakang Yang Ada Di Sana Misalnya Latar Belakang Agaya Kemudian Latar Belakang Agama Latar Belakang Kondisi Fisik Disabilitas Dan Lain Sebagainya Nah Dalam Sebuah Desa Yang Inklusif Kita Berharap Bahwa Semua Orang Diterima Semua Orang Dihargai Dan Semua Orang Diberi Kesempatan Yang Sama Bisa Berpartisipasi Bisa Saling Menghargai Kemudian Bisa Saling Menerima Dan Yang Penting Adalah Bahwa Tidak Membeda-bedakan Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Nah Kalau Dalam Konteks Sekarang Ketika Banyak Kasus Misalnya Bullying Kemudian Banyak Kasus Radikalisme Dan Disintegrasi Sosial Maka Sebenarnya Desa Inklusi Ini Sangat Bermakna Bagi Bangsa Kita Dalam Rangka Menumbuhkan Integrasi Sosial Menumbuhkan Toleransi Menumbuhkan Penghargaan Dan Memberikan Kesempatan Yang Sama Kepada Semua Manusia Meskipun Dengan Berbagai Latar Belakangnya Dan Yang Penting Bahwa Ketika Semua Orang Diterima Maka Kemudian Yang Penting Adalah Diberikan Akses Nah Inklusi Harus Ada Akses Terutama Untuk Difable Akses Itu Bisa Berbentuk Fisik Atau Asibilitas Fisik Tapi Juga Bisa Berbentuk Non-fisik Misalnya Akomodasi Yang layak Dan Sebagainya Nah Kemudian Ketika Sudah Ada Akses Maka Mereka Juga Bisa Berpartisipasi Dalam Segala Hal Jadi Secara Sosial Dalam Kegiatan Sehari-hari Kemudian Kegiatan Budaya Dan Juga Kegiatan Ekonomi Kemudian Juga Berpartisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Dalam Perumusan Program-program Pembangunan Seperti Tadi Lagu Yang Kita Dengarkan Nothing About Us Without Us Jadi Tidak Ada Tentang Difable Kalau Tidak Ada Difable Di Dalam Pertemuan Itu Jadi Ini Juga Yang Ingin Kita Kembangkan Di Desa Kalau Mungkin Sebelumnya Tidak Ada Program Tentang Difable Di Desa Itu Karena Memang Difable Juga Tidak Bisa Tidak Diundang Berpartisipasi Dalam Mus Renbang Atau Mus Des Seperti Itu Nah Dengan Desa Inklusif Ini Kita Dorong Desa Agar Melibatkan Difable Dalam Suara Apapun Begitu Sehingga Kemudian Ada Suara Difable Disana Kemudian Ada Program Tentang Difable Kita Lanjut Ke Indikator Desa Inklusif Saja Jadi Slide Berikutnya Lagi Jadi Indikator Desa Inklusif Ini Merupakan Salah Satu Hasil Dari Temu Inklusif 2014 Temu Inklusif Pertama Dimana Pada Waktu Itu Indonesia Sedang Dalam Proses Pembahasan Dan Pengesahan Ini Apa Namanya Undang Undang Desa Jadi Pada Waktu Itu Ditemu Inklusif Para Aktifis Difable Para Aktifis Kederaikan Masyarakat Sipil Bertemu Untuk Merumuskan Sembilan Indikator Desa Inklusif Jadi Sembilan Indikator Ini Mulai Dengan Mungkin Saya Jelaskan Satu Satu Supaya Nanti Lebih Singkat Jadi Data Dan Informasi Desa Dalam Sistem Informasi Desa Jadi Kalau Kita Di Desa Sudah Ada SID Baik Yang Berbentuk Online Maupun Yang Berbentuk Dipatan Begitu Nah Seringkali Data Ini Yang Muncul Adalah Data Anggaran Misalnya Data Pembangunan Kemudian Data Penduduk Demokrati Dan Lain Sebagainya Tapi Yang Sering Kelupaan Adalah Data Difable Nah Kemudian Di Program Desa Inklusif Ini Kita Mendorong Agar Data Difable Juga Ada Mengapa Data Ini Penting Karena Dengan Data Maka Kita Bisa Merumuskan Program Yang Lebih Tepat Bagi Difable Jadi Kita Juga Kenalkan Data Bilah Kemudian Kita Menggunakan Instrumen Washington Group Supaya Kemudian Identifikasi Mengenai Disabilitas Atau Difabilitas Ini Juga Menjadi Lebih Jelas Kemudian Di Desa Inklusif Ada Indikator Yang Kedua Yaitu Wadah Bagi Warga Difable Yang Setara Dengan Organisasi Desa Lainnya Nah Ini Penting Bapak Ibu Karena Bahwa Ketika Ada Wadah Maka Difable Kemudian Punya Apa Namanya Punya Bargaining Position Begitu Mereka Ketika Diakui Sebagai Lembaga Desa Kemudian Mereka Bisa Diundang Dalam Rembang Des Dalam Des Mus Des Selain Lain Sebagainya Nah Kemudian Dengan Adanya Lembaga Ini Yang Kemudian Disetarakan Dengan Lembaga Yang Lain Mereka Diberi SK Kepala Desa Begitu Akhirnya Mereka Juga Berhak Untuk Mendapatkan Anggaran Dari Pemerintah Desa Kemudian Indikator Yang Ketika Adalah Keterlibatan Dalam Pengambilan Kebijakan Jadi Sudah Disebutkan Jadi Misalnya Kelompok Di Babul Di Desa Terlibat Dalam Mus Duz Mus Des Mus Rembang Des Bahkan Kemudian Ada Keterwakilan Dalam Tim RKB Misalnya Kemudian Ada Keterwakilan Dalam LMD Ada Keterwakilan Dalam Apa Namanya BPD Dan Lain Sebagainya Bahkan Dengan Adanya Program Desa Inklusi Ini Lambat Laun Difable Juga Bisa Menjadi Perangkat Desa Ini Juga Salah Satu Kemajuan Yang Cukup Berharga Kemudian Indikator Yang Keempat Adanya Anggaran Yang Inklusif Difabilitas Jadi Anggaran Ini Menjadi Sesuatu Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Bapak Ibu Karena Misalnya Kalau Kita Punya Program Pengetasan Kemiskinan Tetapi Tidak Ada Program Untuk Difable Di sana Maka Ini Juga Tidak Akan Bisa Mengentaskan Kemiskinan Karena Salah Satu Yang Menyumbang Angka Kemiskinan Adalah Difable Dan Kelompok Masjinal Yang Jadi Jadi Ini Juga Perlu Mendapat Perhatian Kemudian Yang Kelima Adalah Adanya Regulasi Yang Mendukung Nah Regulasi Ini Bisa Berbagai Bentuk Bisa Misalnya APB DES Misalnya Atau RPJM DES Ini Juga Termasuk Regulasi Nah Harapannya Di Regulasi Regulasi Itu Difabilitas Juga Masuk Di Sana Anggaran Yang Perspektif Difable Masuk Di Sana Kemudian Program Program Terkait Dengan Difabilitas Harapannya Juga Masuk Di RPJM DES Di RKB DES Dan Sebagainya Nah Beberapa Desa Yang Kami Dampingi Bapak Ibu Sekarang Juga Sudah Punya PERDES Terkait Dengan Difabilitas Jadi Ada Yang Punya PERDES Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Atau Ada PERDES Tentang Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Maaf Saya Minum Nah Kemudian Indikator Yang Ke Enam Adalah Adanya Akses Kepada Layanan Umum Nah Layanan Umum Yang Di Desa Ini Ada Bermacam Macam Misalnya Layanan Kependudukan Layanan Kesehatan Posyandu Dan sebagainya Ini Aksesibel Bagi Difabel Disediakan Apa namanya Akomodasi Yang layak Sehingga Difabel Bisa Berpartisipasi Kemudian Yang Ketujuh Adalah Adanya Sarana Fisik Yang Lebih Aksesibel Jadi Sarana Fisik Ini Terutama Adalah Di Tempat Umum Misalnya Di Tempat Layanan Di Balai Desa Di Kantor Desa Atau Di Aula Tempat Pertemuan Kemudian Juga Adanya Toilet Akses Misalnya Bahkan Dua Desa Yang Sudah Punya Perdes Itu Juga Menghimbau Agar Rumah-rumah Warga Juga Dibuat Aksesibel Minimal Untuk Masuk Kedalam Rumah Mengapa Ini Penting Karena Kalau Di Desa Kita Mengenal Pertemuan RT Pertemuan PKK Dari Rumah Ke Rumah Nah Kalau Rumah Warga Tidak Aksesibel Ini Sama Artinya Juga Kita Mengerikan Keselahkan Pada Dipabel Untuk Ikut Dalam Forum Tersebut Maka Disitu Juga Disarankan Agar Rumah-rumah Warga Menjadi Lebih Aksesibel Kemudian Yang Kedelapan Adanya Tanggung Jawab Sosial Dari Masyarakat Nah Tanggung jawab Sosial Ini Adalah Terkait Dengan Penerimaan Kepada Dipabel Jadi Di Masyarakat Kita PR Yang Terbesar Adalah Adanya Stigma Negatif Adanya Stereotyping Begitu Adanya Bullying Adanya Pemarjinalan Dipabel Nah Ini Adalah Program Desa Inklusif Agar Masyarakat Menjadi Lebih Menerima Dipabel Dan Indikator Yang Ke Sembilan Adanya Ruang Untuk Berjejaring Dan Berinovasi Nah Berjejaring Tentu sangat penting Bapak Ibu Karena Tentu saja Desa Tidak Akan Bisa Mencukupi Seluruh Kebutuhan Difabel Di Desa Itu Maka Desa Juga Perlu Berjejaring Misalnya Dengan Pemerintah Kabupaten Dengan OPD OPD Agar Bisa Mengirim Teman-teman Bifabel Misalnya Dalam Program Pelatihan Dalam Program Pemberdayaan Dan lain sebagainya Oke Kita ke Next slide Siapa saja Yang kita Libatkan Di dalam Slide berikutnya Sebelumnya Siapa saja Yang kita Libatkan Dalam Program Desa Inclusive Jadi Sebelumnya Sebelum Indikator Jadi Ada Sebelumnya Lagi Sebelumnya Lagi Nah Ini Disini Ada Kelompok Difabel Yang Paling Pertama Kita Libatkan Karena Mereka Akan Menjadi Apa Namanya Menjadi Aktornya Begitu Jadi Akan Menjadi Orang Yang Berperan Untuk Mendorong Terwujudnya Inklusi Dan Tentu Saja Teman-teman Difabel Ini Juga Harus Maju Dulu Harus Kita Berikan Dulu Agar Mereka Bisa Bersuara Menyampaikan Aspirasinya Kepada Pemerintah Desa Kemudian Yang Juga Penting Adalah Aktor Masyarakat Kemudian Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Termasuk Di Dalamnya Misalnya Kader Kosiandu Kader Kesehatan Dan Sebagainya Kemudian Berikutnya Yang Juga Penting Adalah Pemerintah Desa Karena Ini Terkait Dengan Penganggaran Misalnya Terkait Dengan Penyediaan Fasilitas Publik Misalnya Pemerintah Desa Ini Sentral Perannya Dalam Mewujudkan Desa Inklusif Nah Tim Asistensi Desa Atau TH Desa Ini Juga Menjadi Penting Karena Ketika Mereka Mendampingi Desa Harapannya Mereka Bisa Juga Mendorong Desa Agar Melibatkan Anggaran Yang Lebih Inklusif Melibatkan Difable Dalam Proses Pembangunan Dan Sebagainya Kemudian Yang Juga Penting Adalah DPO CSO Dan Sebagainya Yang Bergerak Di Desa Atau Bergerak Untuk Kelompok Marjinal Kita Ajak Mereka Ke Desa Agar Memperdayakan Pemerintah Desa Memperdayakan Difabelnya Seperti Kemudian Pemerintah Di level Yang Lebih Tinggi Jadi Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi Sehingga Pemerintah Pusat Juga Penting Untuk Kita Libatkan Kita Juga Selalu Mendorong Kemendes Ini Pak Bito Agar Apa Namanya Mengeluarkan Kebijakan Yang Mendorong Replikasi Desa Inklusif Kemarin Dengan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 Sudah Ada Apa Namanya Keleluasan Bagi Desa Untuk Menjalankan Program Desa Inklusif Dengan Anggaran Dengan Dana Desa Misalnya Nah Kedepan Kita Suga Berharap Agar Kemendes Suga Bisa Mendorong Replikasi Yang Lebih Luas Lagi Buku Apa Namanya Buku Kedoman Fasilitasi Inklusif Harapannya Ini Bisa Diseperluaskan Desa Desa Di Seluruh Indonesia Kita Lanjut Ke Slide Setelah Indikator Ya Setelah Setelah Semua Indikator Selesai Setelah Nomor 9 Jadi Bapak Ibu Terus Saja Slide Di Aktivitas Kunci Nah Aktivitas Kunci Untuk Menunjang Atau Untuk Mendorong Terwujudnya Inklusif Di Desa Jadi Kita Mulai Dari Penguatan Dan Pemberdayaan Kelombok Difable Desa Nah Ini Kita Beri Pelatihan Pelatihan Kita Buat Mereka Lebih Percaya Diri Kita Buat Mereka Lebih Berani Bersuara Kita Latih Public Speaking Misalnya Kita Latih Manajemen Organisasi Agar Kemudian Mereka Bisa Mengelola Organisasinya Secara Lebih Baik Kemudian Yang Juga Penting Dilakukan Di Desa Adalah Pendataan Difable Nah Dengan Washington Group Ini Menjadi Signifikan Karena Data Difable Menjadi Lebih Jelas Begitu Dan Kita Juga Upayakan Ada Data Pilah Yang Kemudian Bermanfaat Dalam Perencanaan Pembangunan Kemudian Pemerintah Desa Juga Kita Tingkatkan Kapasitasnya Melalui Berbagai Pelatihan Kita Beri Perspektif Difable Kita Beri Bagaimana Cara Berinteraksi Dengan Difable Agar Kemudian Pemerintah Desa Punya Apa Namanya Punya Pemahaman Yang Lebih Utur Tentang Difabilitas Dan Punya Semangat Kritis Pemikiran Kritis Terhadap Difabilitas Kemudian Yang Juga Penting Adalah Kita Dorong Agar Desa Desa Mengeluarkan Peraturan Desa Tentang Difabilitas Nah Ini Menjadi Penting Karena Mungkin Ketika Kita Berada Di Desa Desa Ini Bisa Terus Punya Inspirasi Untuk Memujudkan Inklusi Tetapi Kalau Misalnya Pendamping Sudah Tidak Ada Desa Kemudian Kemudian Terjadi Pergantian Kepemimpinan Di Desa Nah Kita Harapkan Agar Praktek Ini Tetap Dilanjutkan Maka Penting Untuk Adanya Peraturan Desa Supaya Siapapun Yang Menjadi Kepala Desa Misalnya Mereka Akan Terus Menjalankan Program Desa Inklusi Slide Berikutnya Terkait Dengan Hasil Jadi Hasilnya Ini Cukup Luar Biasa Bapak Ibu Jadi Oh iya Sebelum Ke hasil Kita Ke Advokasi Tingkat Kabupaten Dulu Jadi Meskipun Kita Bekerja Di Desa Tetapi Kita Juga Tidak Bisa Melewatkan Advokasi Di Tingkat Kabupaten Karena Memang Kabupaten Tetap Punya Andil Untuk Apa namanya Memberikan Guideline Terhadap Pemerintah Desa Kita Misalnya Memberikan Pelatihan Mengenai Penganggaran Yang Inklusif Mendampingi Dinkas Dalam Penyusunan Pedoman Layanan Kesehatan Misalnya Kemudian Kita Juga Mengadvokasi Inbub Di Kulon Progo Jadi Inbub Mengenai Penyusunan Roadmap Penerapan Nilai-nilai Inklusif Di Kabupaten Kulon Progo Kemudian Kita Juga Berupaya Untuk Mengimplan Data Difable Kita Kedalam SID Kalau di Kulon Progo Namanya Bela Beli Begitu Ke slide Berikutnya Nah Capaiannya Tentu saja Di desa Sudah mulai Muncul Perspektif Difabilitas Yang Lebih Baik Begitu Jadi Seperti Tadi Pak Menteri Mengatakan Bahwa Tidak Lagi Pendekatannya Berbasis Belas Kasian Tetapi Lebih Kepada Pemberian Hak Kemudian Memberikan Kesempatan Untuk Melaksanakan Kewajiban Termasuk Di dalamnya Adalah Pemberdayaan Jadi Kalau Kita Bicara Ikan Maka Kita Tidak Memberikan Ikannya Tetapi Kita Memberikan Kailnya Bahkan Juga Kita Tunjukkan Ada Dimana Kolamnya Dimana Sungainya Yang ada Ikannya Kemudian Aksesibilitas Di desa Ini Juga Sudah Berkembang Luar Biasa Jadi Di tempat-tempat Yang kita Dampingi Setiap Badi desa Sudah Punya Bidang Miring Kemudian Sudah Punya Toilet Akses Kemudian Sudah Punya Data Difable Dan Sebagainya Kemudian Layanan Jemut Bula Misalnya Terkait Dengan Kebedukan Ini Sudah Sudah Dilakukan Karena Ada Difable Berat Yang Tidak Mungkin Datang Ke Kecamatan Atau Ke Kantor Desa Untuk Mengurus KTP Misalnya Dan Ini Kita Bantu Dengan Layanan Jemut Kemudian Aktor-aktor Di Tidak 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 Dari Kalangan Pemerintah Desa Sendiri Mereka Sudah Fasih Kalau Berbicara Mengenai Inklusif Mengenai Difabilitas Termasuk Dari Kalangan Kadang Kemudian Anggaran Juga Sudah Mulai Muncul Di Setiap Desa Dari Tahun Ketahun Terjadi Peningkatan Ada yang Mulai Dari 18 Juta Ada yang 29 Juta Dan Seterusnya Dan Anggaran Ini Tidak Hanya Untuk Misalnya Diberikan Kepada KDD Tetapi Juga Untuk Membangun Infrastruktur Untuk Menyiapkan Pelatihan Dan Lain Sebagainya Oke Ke Slide Berikutnya Next Slide Nah Bagaimana Memulainya Ini Untuk Desa-desa Yang Belum Inklusif Jadi Siapa Yang Mulai Kita Libatkan Jadi Tentu Saja Ada Tiga Komponen Inti Untuk Mewujudkan Desa Inklusif Pertama Adalah Pemerintah Desa Karena Ini Terkait Dengan Penganggaran Dan Lain Sebagainya Termasuk Regulasi Internal Kemudian Kelompok Difable Mereka Yang Kita Minta Untuk Bisa Menyuarakan Aspirasi Aspirasi Mereka Atau Seab Advokasi Kemudian Masyarakat Termasuk Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Kader Karena Mereka Yang Juga Kita Dorong Untuk Apa Namanya Meminimalisir Diskriminasi Stigma Dan Sebagainya Nah Kemudian Di Buku Panduannya Kemendes Itu Juga Ada Tiga Strategi Untuk Mewujudkan Desa Inklusif Yang Pertama Adalah Jalur Politik Ini Melalui Kebijakan Jadi Setiap Pergantian Kepala Desa Pasti Ada Penyusunan RPJM Desa Misalnya Nah Ini Harapannya Teman-teman Di Pabel Beradvokasi Agar Program Disabilitas Masuk Di sana Kemudian Lanjut Ke Perda Kemudian Lanjut Ke Perdes RKPD Keanggaran Dan Sebagainya Ini Jalur Politik Kemudian Jalur Sosial Budaya Ini Tentu Melalui Proses-proses Interaksi Sosial Proses-proses Kebudayaan Jadi Kita Juga Bisa Menggunakan Kebudayaan Untuk Memberikan Apa Namanya Wawasan Kepada Masyarakat Mengenai Difabilitas Contoh Misalnya Kalau Di Yogyakarta Itu Ada Kegiatan Merti Desa Itu Biasanya Ada Pawe Dan Salah Satunya Adanya Bergoto Atau Ada Apa Namanya Ada Kelompok Difable Yang Masuk Di Dalam Palai Tersebut Kemudian Yang Juga Penting Adalah Jalur Ekonomi Jalur Ekonomi Ini Didorong Agar Difable Juga Bisa Mengelola Iwarung Melalui KDD Misalnya Kelompok Difable Desa Kemudian Ada Pemberian Ternak Yang Kemudian Diberikan Secara Bergulir Kemudian Ada Contoh Contoh Desa Yang Lain Misalnya Diberikan Pelatihan Kemudian Dibuatkan Toko Kelontong Atau Dibuatkan Angkringan Misalnya Ini Juga Salah Satu Jalur Ekonomi Untuk Apa namanya Memberikan Kapasitas Ekonomi Atau Meningkatkan Tarah Hidup Teman-teman Di Lalu Kapan Kita Mulai Desa Inklusi Tentu Saja Ikan Sepat Ikan Bagus Jadi Semakin Cepat Semakin Bagus Oke Kita Lanjut Terkait Dengan Replikasi Next Slide Jadi Replikasi Ini Menjadi Sangat Sebelum Ke Replikasi Kita Ke Ini Dulu Apa Namanya Intersectionality Jadi Intersectionality Ini Bisa Dibaca Dua Cara Jadi Cara Yang Pertama Adalah Bahwa Setiap Orang Mungkin Punya Beberapa Identitas Jadi Misalnya Identitas Gender Identitas Agama Identitas Disabilitas Identitas Orientasi Seksual Dan Sebagainya Nah Ketika Identitas Identitas Marginal Ini Berada Dalam Satu Orang Maka Ini Akan Membuat Mereka Semakin Terpinggirkan Semakin Terdiskriminasi Sehingga Mereka Sebenarnya Yang Paling Harus Pertama Kali Mendapat Perhatian Kemudian Kita Juga Bisa Bicara Terkait Dengan Litas Isu Jadi Kalau Di Bisa Itu Mungkin Kita Bisa Misalnya Ngajak Teman-teman Aktifis Perempuan Berpikir Mengenai Difabilitas Selain Juga Teman-teman Aktifis Difatu Bicara Tentang Gender Seperti Itu Nah Ini Juga Penting Untuk Kita Apa Namanya Kita Pertimbangkan Dalam Desa Inklusif Ke Slide Berikutnya Nah Rekomendasi Rekomendasi Ini Terkait Dengan Replikasi Karena Memang Desa Inklusif Ini Sudah Mulai Banyak Dilakukan Jadi Di Sumatera Sudah Ada Kemudian Jawa Tengah Jawa Timur Yogyakarta Kemudian Kelimantan Selatan Selawesi Selatan NTT Begitu Tapi Ini Baru Semacam Kecambah Jadi Kita Ingin Agar Desa Inklusif Ini Kemudian Kalau Dalam Bahasa Jawa Itu Ngereng Boko Semakin Luas Kemana-mana Nah Tentu Saja Kebijakan Replikasi Ini Menjadi Sangat Penting Dan Yang Kandungusulkan Di Antaranya Adalah Pemberian TOT Kepada TA Tim Asistensi Desa Agar Kemudian Mereka Juga Bisa Mengembangkan Desa Inklusif Di Tempat Dampingannya Kemudian Sikap Juga Sudah Melakukan Sekolah Desa Inklusif Kepada Kepada Kader Dan Perangkat Desa Nah Ini Harapannya Juga Bisa Semakin Di Perluas Jadi Semakin Apa Keseluruh Indonesia Sejauh Ini Kami Baru Lakukan Di Pulon Progo Kemudian Di Bulukumba Dan Di RTT Kemudian Penyebar Luasan Buku Pedoman Yang Dibuat Kemendes Bersama Program Peduli Ini Harapannya Juga Dibagi Secara Seluruh Indonesia Kemudian Regulasi Yang Menginstruksikan Penerapan Penerapan Desa Inklusi Jadi Apa Namanya Buku Panduan Kalau Tidak Disertai Rekomendasi Maka Desa Desa Pasti Juga Belum Tahu Bagaimana Inklusi Kemudian Apa Yang Harus Kita Lakukan Nah Perlu Ada Instruksi Yang Lebih Jelas Gitu Dari Bisa Mulai Dari Kemendes Atau Mungkin Juga Kemendagri Agar Desa Inklusi Ini Bisa Dipraktikan Secara Lebih Luas Bisa Instruksikan Untuk Diaplikasikan Dan Yang Menarik Tentu Saja Adanya Penghargaan Kepada Desa Yang Telah Menjadi Inklusif Dengan Penghargaan Ini Akan Memberikan Semangat Memberikan Kepercayaan Diri Kepada Mereka Bahwa Apa Yang Dilakukan Ini Adalah Sesuatu Yang Baik Saya Kira Ini Dulu Pengampar Dari Saya Mbak Dewa Nanti Mungkin Kita Bisa Lanjutkan Dengan Diskusi Terima Kasih Terima Kasih Kepada Pak Harto Atas Paparannya Dan Sebelum Melanjut Ke Narasumber Yang Kedua Ini Mungkin Dari Tadi Bapak Dan Ibu Menyaksikan Bahwa Dari Paparannya Pak Harto Yang Saya Catat Ada Tiga Hal Penting Yang Pertama Adalah Sembilan Indikator Desa Inklusi Kemudian Yang Kedua Adalah Aktor Pendukung Dan Strategi Advokasi Serta Yang Ketiga Bagaimana Pentingnya Data Terpilah Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Desa Nah Sebelum Lanjut Ke Narasumber Yang Kedua Panduan Fasilitasi Desa Inklusi Yang Dibuat Oleh Kementerian Desa Yang Saya Bagikan Di Kolom Chat Memiliki Cakupan Yang Lebih Luas Jadi Inklusinya Tidak Hanya Inklusi Disabilitas Tetapi Menyangkut Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Desa Jadi Kalau Tadi Pak Harto Menjelaskan Lebih Spesifik Kepada Desa Inklusif Disabilitas Nah Di Panduan Fasilitasi Desa Inklusi Dari Kementerian Desa Cakupannya Lebih Menyeluruh Dan Disabilitas Masuk Menjadi Salah Satu Indikator Seperti Itu Oke Baik Kita Lanjutkan Kepada Narasumber Yang Kedua Langsung Saja Saya Persilahkan Kepada Ibu Luluk Aryantini Selaku Ketua Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situ Bondo Kami Persilahkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Semuanya Saya Nama Saya Tadi Sudah Disebutkan Luluk Aryantini Dari Pelopor Peduli Disabilitas Situ Bondo Dalam Pagi Ini Sebenarnya Saya Ingin Berbagi Dengan Teman-teman Semuanya Disini Salam Horvat Juga Saya Aturkan Kepada Seluruh Peserta Khususnya Dari Kedutaan Australi Dari TAF Dan Yakum Serta SIGAP Dimana Selama Ini Sudah Banyak Membantu PPD Khususnya Di program Peduli Ini Untuk Mewujudkan Situ Bondo Inklusif Baik Saya Mulai Bisa Dibantu Paparan Saya Slide Saya Di sini Saya Hanya Ingin Lebih Menekankan Bagaimana Peran Aktif Disabilitas Sedalam Mewujudkan Situ Bondo Inklusif Ya Lanjut Untuk Mewujudkan Situ Bondo Inklusif Sebenarnya Awal Dari Advokasi PPDIS Kepada Pemerintah Daerah Situ Bondo Itu Dimulai Dari 2014 Sampai Sekarang Sebenarnya 2014 Kita mulai Setelah itu Di 2014 Di 2014 Kita baru Tahu Ternyata Yang menjadi Masalah Kenapa Pemerintah Daerah Atau Sampai Pemerintah Desa Belum Tahu Apa yang Menjadi Kebutuhan Teman-teman Disabilitas Itu Adalah Karena Kita Sendiri Selaku Disabilitas Atau Khususnya Organisasi Disabilitas Tidak Pernah Atau Tidak Mau Mendekat Atau Berkomunikasi Secara Intens Dengan Pemerintah Daerah Kenapa Sampai Akhirnya Kalau dulu Itu kan Ada Bahasa Disabilitas Dipandang Sebelah Mata Sebenarnya Setelah Kita Mendekati Pemerintah Daerah Ternyata Pemerintah Daerah Itu Menyambut Baik Dan Mereka Mengatakan Nah Ini Sebenarnya Yang Kita Butuhkan Kita Tidak Tahu Apa Kebutuhan Teman-teman Disabilitas Kita Tidak Tahu Berapa Data Disabilitas Kita Tidak Tahu Ada Organisasi Disabilitas Nah Dari Situ Kita Mulai Melakukan Pendekatan Pendekatan Kita Memperkenalkan Tidak Hanya Organisasi PPD Tapi Juga Berapa Sih Apa Masalah Masalah Yang Selama Ini Menjadi Kendala Di Pemerintah Daerah Atau Pemerintah Desa Seperti Itu Sehingga Untuk Mewujudkan Hidup Setara Dan Semartabat Sama Dengan Warga Lainnya Kita Berkomitmen Mulai Sekarang Kita Akan Mulai Memberikan Banyak Edukasi Kampanye-kampanye Isu Disabilitas Mainstreaming Disabilitas Itu Kita Mulai Di Tahun 2014 Kita Mulai Dari Masyarakat RT Waktu itu Dari Komunitas-komunitas Sampai Akhirnya Kita Menyadarkan Teman-teman Disabilitas Itu Sendiri Ternyata Masalahnya Itu Ada Di Teman-teman Disabilitas Bagaimana Mereka Tidak Menyadari Hak Dan Kewajibannya Sebagai Warga Negara Seperti Itu Lalu Kita Mulai Melakukan Advokasi Juga Kepada Pemerintah Itu Bagaimana Disabilitas Dan Organisasi Disabilitas Mempunyai Peran Aktif Yang Sama Dengan Masyarakat Lainnya Disini Kita Memberikan Pemahaman Bahwa Bicara Tentang Disabilitas Tidak Pakai Asumsi Atau Anggapan Tapi Kita Lebih Ke Bagaimana Kita Diberi Kesempatan Dan Kesempatan Untuk Bisa Bersama-sama Untuk Berkreasi Dan Berkarya Untuk Mengisi Pembangunan Di Kabupaten Seperti itu Next Slide Selanjutnya Seperti yang Dikatakan Bahwa Kampanye Isu Disabilitas Itu Secara Masif Kita Lakukan Tidak Hanya Kepada Pemerintah Daerah Tapi Juga Kepada Keluarga Disabilitas Disabilitas Sampai Komunitas Komunitas Yang Ada Di Situ Bondo Bagaimana Kita Juga Memberikan Pemahaman Bahwa Isu Disabilitas Bukan Hanya Menjadi Isu Atau Tanggungjawab Dinas Sosial Kalau Dulu Kalau Mau Bicara Disabilitas Jangan Saya Tapi Dinas Sosial Nah Ini Yang Kita Sadarkan Kembali Bahwa Disabilitas Itu Pemenuhan Haknya Lintas Sektor Kalau Kita Mau Bicara Pendidikan Kita Tidak Akan Bertemu Dengan Dinas Sosial Tapi Kita Bertemu Dengan Dinas Pendidikan Dan Lain-lainnya Seperti Itu Perlahan Tapi Pasti Dan Berkat Dukungan Dari Pemerintah Daerah Apalagi Dimulai Dari 2017 Kita Ada MOU Dengan Bupati Yang Mana Bupati Situbondo Mempunyai Komitmen Untuk Mewujudkan Situbondo Yang Lebih Inklusif Seperti Itu Dan MOU Ini Ditindak Lanjuti Dengan Kerjasama Antara PPD Dengan Beberapa Dinas Dinas Atau OPD Yang Ada Di Situbondo Seperti Itu Next Ya Sekarang Di Situbondo Itu Kita Ada Sinergi Situbondo Inklusi Terintegrasi Inklusi Terintegrasi Ini Adalah Komitmen Kita Bersama Baik Di Sektor Pemerintah Swasta Maupun Masyarakat Bahkan Dunia Usaha Perbankan Ini Menjadi Satu Kekuatan Di Situbondo Yang Bersama-sama Mewujudkan Adanya Situbondo Inklusif Ini Tidak Sebenarnya Lebih Ke Inklusif Disabilitas Tapi Kita PPD Kembali Memberikan Pemahaman Kepada Pemerintah Dan Masyarakat Bahwa Sebenarnya Kalau mau Bicara Inklusif Itu Tidak Hanya Untuk Disabilitas Akses Yang Selama Ini Sudah Disiapkan Oleh Pemerintah Itu Bisa Juga Dinikmati Oleh Semua Masyarakat Yang Ada Di Situbondo Bahkan Dalam Dalam Proses Perencanaan Perealisasian Program Pembangunan Itu Mudah Diakses Oleh Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Di Situbondo Sekarang Sudah Mulai Banyak Bisa Kita Lihat Adanya Akses Akses Layanan Fisik Dan Layanan Publik Lainnya Yang sudah Ramah Kepada Disabilitas Baik Dari Level Kabupaten Sampai Level Desa Advokasi Ini Kita Lakukan Tidak Serta Mertah Dengan Mudah Seperti Kita Membalikkan Telapak Tangan Tapi Perlu Adanya Komitmen Bersama Dan Kerja Keras Kita Bersama Juga Dimana Bapak Bupati Yang Sangat Luar Biasa Disini Memberikan Kepercayaan Kepada PPD Untuk Terus Melakukan Sosialisasi Bersama-sama Dengan Pemerintah Selama Ini Kita Melakukan Pelatihan Pelatihan Atau Sosialisasi Itu Tidak Tidak Hanya Tidak Sendirian Tapi Sudah Lintas Sektor Seperti Itu Lanjut Penyediaan Aksesibilitas Baik fisik Dan Non Fisik Ini Adalah Bentuk Kepedulian Pemerintah Maupun Pihak Swasta Dimana Isu-isu Inklusi Yang Ramah Bagi Semua Orang Ini Menjadi Cita-cita Bersama Di situ Bondo Sehingga Apa yang Tadinya Kita Tidak Bisa Nikmati Dan Yang Tadinya Kita Anggap Bahwa Disabilitas Tidak Bisa Hidup Setara Dan Semartabat Itu Tidak Lagi Ada Di situ Bondo Kita Merasa Kita Sudah Sama Dengan Lainya Dengan Adanya Kompok Disabilitas Desa Dengan Adanya Anggaran Yang Sudah Ramah Kepada Teman-teman Disabilitas Dengan Munculnya Anggaran Anggaran Yang Direalokasikan Oleh Pemerintah Desa Kepada Kelompok Disabilitas Desa Bahkan Anggaran Anggaran Yang Ada Di OPD OPD Itu Sudah Ramah Disabilitas Atau Mereka Sudah Inklusif Dengan Anggarannya Karena Sudah Ada Komitmen Dari Awal Dimana Sampai Ada Pelatihan Penganggaran Yang Inklusif Yang Sudah Dilakukan Bapeda Kepada Semua OPD Dan Kecamatan Di Awal Tahun 2017 Itu Sehingga Sampai Tahun Ini Tidak Hanya Menjadi Wacana Pemerintah Tapi Diwujudkan Semakin Tahun Semakin Bagus Dan Kita Merasakan Bahwa Disabilitas Di Tingkat Desa Saja Sudah Mulai Percaya Diri Dan Mereka Sekarang Sudah Mulai Aktif Dalam Setiap Pembangunan Yang Ada Di Desa Di Level Desa Mereka Sudah Mulai Ikut Aktif Melakukan Kegiatan Bersama Sama Dengan Kelompok Masyarakat Lainnya Seperti Itu Ya Lanjut Nah Yang Saya Ingin Tekankan Di Sini Sebelum Paparan Saya Tutup Adalah Benar Yang Dikatakan Oleh Pak Harto Bahwa Data Pila Itu Sangat Penting Awal Dari Advokasi Kita Di Saat Bapak Bupati Menanyakan Berapa Jumlah Disabilitas Yang Ada Di Setubondo Kita Waktu Itu Tidak Bisa Menyebutkan Angka Nah Dengan Adanya Sinergi Yang Tadi Sudah Kita Lakukan Kita Bersama Sama Dengan Kelompok Disabilitas Desa Kita Melakukan Pendataan Dimulai Dari Desa Teman Sekitar Dan Kita Berkolaborasi Juga Dengan TKSK Kita Berkolaborasi Juga Dengan Banyak Pihak Kader Kader Relawan Yang Ada Di PPD Bagaimana Kita Bisa Menyandingkan Data Yang Sudah Kita Miliki Dengan Data Tunggal Daerah Situ Bondo Ada Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif Dan Itu Setiap Tahun Sudah Mulai Diverifikasi Divalidasi Dan Itu Semua Melibatkan Teman-teman Disabilitas Dan Setiap Aksesibilitas Yang Disiapkan Atau Dibangun Oleh Pemerintah Kabupaten Atau Desa Itu Juga Sudah Melibatkan Organisasi Disabilitas Atau Teman-teman Disabilitas Bahkan Di Setiap Pembuatan Regulasi Kita Terlibat Aktif Disini Menunjukkan Bahwa Kabupaten Tidak Main-main Kita Belajar Bersama Untuk Mewujudkan Situbondo Inklusif Dengan Cara Melibatkan Partisipasi Secara Aktif Teman-teman Disabilitas Dan Juga Organisasi Disabilitas Yang Ada Disitu Bondo Bagaimana Organisasi Itu Punya Peran Aktif Untuk Mewujudkan Kabupaten Situbondo Yang Inklusif Dan Itu Sudah Menjadi Cita-cita Kita Bersama Di Situbondo Bahkan Isu-isu Inklusif Disabilitas Ini Ini Sudah Sampai Komunitas 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 Mahasiswa Kita Sudah Mulai Sampai Kemarin Ada Pelatihan Paralegal Ini Ini Awal Dari Relawan Relawan Yang Ada Disitu Bondo Bagaimana Mereka Yang Sangat Luar Biasa Mendukung Adanya Program Pemerintah Disini Untuk Mewujudkan Situbondo Inklusif Seperti Itu Mungkin Ini Saja Dari Saya Selebihnya Nanti Kita Akan Banyak Berdiskusi Dan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Ibu Luluk Untuk Paparannya Tadi Yang Saya Catat Dan Menjadi Sebuah Poin Penting Bagi Kita Bersama Adalah Bahwa Untuk Menjadikan Sebuah Daerah Inklusi Itu Dimulai Dari Sebenarnya Keinginan Dari Teman-teman Disabilitas Sendiri Untuk Berkolaborasi Dengan Pemerintah Daerah Setempat Juga Mulai Dari Pemerintah Desa Hingga Pemerintah Kabupaten Karena Tadi Dari Paparannya Bululuk Sangat Menggambarkan Bahwa Dengan Adanya Kolaborasi Segalanya Bisa Jadi Lebih Mudah Dan Lebih Cepat Baik Untuk Selanjutnya Saya Persilahkan Kepada Bapak Lukter Andes Haria Ditejo Laksana MSI Dari Binas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situ Bundo Untuk Menyampaikan Paparannya 15 menit Pak Kami Persilahkan Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Siang Yang Saya hormati Seluruh Keserta Seminar Kementerasi Yang Selamat Bapak Suharto Selaku Direktur SIGAP Indonesia Dan Darah Sumber Lainnya Ijinkan Pada hari ini Kami Memamparkan Tentang Progres Program Disitu Ada Namanya Program Besar Tentang Inklusi Yaitu Program Sinergi Sinergi Ini Singkatan Dari Situ Bondo Inklusi Terintegrasi Jadi Kata kuncinya Adalah Inklusi Kemudian Terintegrasi Artinya Terintegrasi Ini Semua Stakeholder Yang Ada Di Situ Bondo Mulai Dari Pemerintah Daerah Pemerintah Kecamatan Tadi Disebutkan Pak Suharto Pemerintah Desa Itu Semua Terintegrasi Termasuk Dengan Dunia Usaha Kemudian DPRD Kemudian Masyarakat Toko Lainnya Jadi Harus Terintegrasi Inklusi Terintegrasi Betul Tadi Dikatakan oleh Bu Dudu Pada Awalnya Sebenarnya Pemerintah Menyambut Baik Semua Program Program Yang Diusurkan Oleh Teman-teman Disabilitas Begitu Dia datang Ke Pemerintah Pemerintah Kadang-kadang Kurang Menyadari Bahwa Selama Ini Program Pembangunannya Sebenarnya Tidak Inklusi Itu Yang kami Rasakan Yang kami Potret Karena Awalnya Kami Dibab Bedak Jadi Pembangunan Itu Dilaksanakan Sebagaimana Biasanya Tetapi Hasil Pembangunan Itu Ternyata Setelah Kita Amati Tidak Semua Warga Itu Bisa Menikmati Hasil Pembangunan Berarti Belum Inklusi Seperti Pembangunan Sekolah Masih Ada Sekolah Yang Tidak Akses Kepada Teman-teman Defable Sarana Prasarana Umum Dan Sebagainya Rumah Sakit Kantor-kantor Pemerintahan Yang Melakukan Pelayanan Ternyata Masih Banyak Yang Tidak Akses Atau Bisa Dinyemati Oleh Teman-teman Defable Sehingga Kami Belum Inklusi Sehingga Kami Menilai Memang Kita Harus Mengakui Bahwa Belum Inklusi Itu Yang Kami Potret Di Tahun 2014 Sebelumnya Ini Permasalahan Yang Ada Nah Yang Yang Kedua Itu Masih Ada Stigma Memang Ada Stigma Negatif Dari Masyarakat Dan Pemerintah Bahwa Inklusi Apa Defable Ini Masih Di Sebelah Mata Kalaupun Ada Bantuan Itu Hanya Persifat Cariti Saja Kemudian Sementara Kemudian Hanya Sesaat Tidak Koprensip Tidak Diprogram Menjadi Program Yang Matang Itu Nah Pada Saat Itu 2014 Alhamdulillah Kami Selalu Kedatangan Teman-teman Di Fable Dalam Hal ini Dulu Selaku Ketua PPTIS Di Situ Bondo Selalu Mendatangi Kami Selalu Kami Jajak Diskusi Dan Sebagainya Dan Kami Merasa Terpanggil Karena Itu Memang Salah Satu Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Memerjikan Semua Kemudian Kami Tanya Tadi Yang Sudah Ditakan Bu Dulu Berapa Jumlah Teman-teman Defable Di Situ Bondo Nah Ini Ternyata Tidak Punya Data Walaupun Ada Data Itu Hanya Data Sektoral Misalnya Di Dinsos Di Dinkes Itu Data Sendiri Dan Itu Tidak Sama Dan Tidak Palit Sehingga Kami Mulai 2014 Sampai 2016 Bersama PPTIS Bu Dulu Dan Kawan-kawan Kami Mulai Mula Menseriusi Menseriusi Pertama Paling Tidak Saya Punya Data Valid Data Valid Karena Kalau Tidak Punya Data Valid Kami Ini Kebingungan Kalau Mau Intervensi Di program Dan Kegiatan Nah Ini Memang Membutuhkan Kerja Keras Dan Tidak Mengenal Lela Kami Akhirnya Membuat Aplikasi Yang Kita Namakan Data Tunggal Daerah AKP Analisis Kependudukan Partisipatif Jadi Filosofinya Adalah Partisipatif Kami Tidak Ingin Punya Data Menjadi Database Data Besar Big Data Di Kabupaten Setelah Jadi Datanya Kemudian Banyak Yang Protes Banyak Yang Bilang Ini Tidak Sesuai Di Lapangan Sebagainya Sehingga Kami Pak Bupati Menyusun Harus Partisipatif Jadi Mulai Dari Tingkat RT Ada Berita Acara RT Kemudian Tingkat Dusun Ada Keputusan Dusun Kemudian Berkembang Ketinggalan Desa Di Desa Ada Peraturan Desanya Terima Juga Kecamatan Kecamatan Ikut Tamu Jawab Setelah Itu Jadi Perbu Ini Tiap Tahun Kami Lakukan Mulai Dari 2016 Sudah Kita Bentuk Kemudian Kita Latih Masyarakat Desa Masyarakat Desa Kita Latih Sebagai Pendata Kemudian Peng Entry Jadi Kami Latih Untuk Mendata Bagaimana Mendata Kami Juga Makan BPS Kemudian Indikatornya Kami Koordinasi Dengan Kemensos Dan sebagainya Sehingga Data itu Betul-betul Apabila Dibedah Tidak Bisa Bisa Dipertentangkan Bisa Dibutang Jawabkan Itu Jadi Kita Namakan Data Tunggal Daerah AKP Nah Pada Saat 2017 Itu Ternyata Jumlah Teman-teman Kepulit Sekitar 3594 Ini By name By address Di Distem Seperti itu Kemudian Kami Update Terus Update Terus Setiap Tahun Kemudian Terakhir Kita Ketahui Jumlah Teman-teman Manifah Bisa Kabupaten Itu Sebanyak 6.950 Jiwa Nah Kenapa Awalnya Kita Hanya 3.594 Nah Pada Saat Kita Mendata Yang Mendata Ini Teman-teman Desa Kemudian Teman-teman PPD Itu Ada Beberapa Ada Beberapa Kalau Kita Datang Itu Ada Beberapa Yang Tidak Terus Terang Artinya Ada Ada Yang Mereka Malu Punya Anak Di Fabel Dan Sebagainya Nah Itu Tidak Terdata Tetapi Kami Terus Menerus Berkaringan Tangan Dengan PPD Setelah Pengurus PPD Menggandeng Terus Sehingga Kami Punya Data Yang Betul-betul Valid Kemudian Kami Jadikan Tim Jadi Teman-teman PPD Salah Satu Pendata Juga Sehingga Ada Keterbukaan Sehingga Saat ini Sedebuna Dari 2017 Itu Sudah Punya Data Valid Update By name By address Termasuk Jenis Disabilitas Kami Sudah Punya Data Pak Suwarto Jadi Berapa Dipabel Daksa Kalau Dilayar Itu 1817 Dipabel Tuli 3080 Dipabel Netra 20922 Dipabel Wicara 629 Dipabel Daksa Dan Netra 87 Dipabel Netra Tuli Dan Wicara 42 Dipabel Daksa Tuli Dan Wicara 91 Dipabel Tuli Wicara Netra Dan Daksa 51 Dipabel Mental Retardasi 370 Dipabel Penderita Gangguan 92 Dipabel Fisik Dan Mental 299 Ini Ini ada di Aplikasi Ada di Aplikasi Teman-teman Dipabel Juga Tahu Teman-teman Desa Juga Tahu Dan sebagainya Hingga Memudahkan kami Untuk Mengambil Kebijakan Program Nah Itu Kami Sekarang Sudah Punya Kemudian Kami Mulai Melibatkan Melibatkan Karena kami Pada akhirnya Kami butuh Kami Pada akhirnya Pemerintah Daerah Butuh Teman-teman Dipabel Pada akhirnya Dalam hal ini Yang sering ke kami Itu BPD Sekarang waktu itu Kami masih Kepala Bapak Benda Kami butuh Dipabel Untuk berperan aktif Maksudnya Justru kami Minta tolong Tolong Bapak 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 Menjalankan Musrembang Desa Musrembang Kecamatan Musrembang Kabupaten Nah supaya ini Saya Arahnya itu Benar Dalam setiap Kesempatan Musrembang Musawara itu Pak Musrembang Des Kecamatan Memwajibkan Pak Bupati Memwajibkan Kepada Desa Kecamatan Untuk Ada Teman-teman Dipabel Bukan hanya Sebagai undangan Tetapi juga Sebagai peserta aktif Kemudian Kami harap Dia mengusulkan Jadi Bukan hanya Sebagai objek Tapi juga Sebagai subjek Pembangunan Ini Ini Supaya Supaya Tadi Inklusi Sehingga Nanti Kalau sudah Ada program Ada kegiatan Teman-teman Dipabel ini Menikmati Hasil Pembangunan Yang Dilaksanakan Oleh pemerintah Bukan hanya Pembangunan fisik Tapi juga Pembangunan Non-fisik Nah ini Kami terus Pak Tidak Mengenal Lelah Dari Waktu ke Waktu Bersama Kawan-kawan PBD Terus Berjuang Kemudian Kami ini Sudah 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 Menyatulah Antara Pembangunan Dengan tempat Tenggifabel PBD sudah Menyatu Cuma kami Ini kan Punya Sebelah Artinya punya DPRD Punya Legislatif Ini yang Kami dengan PBD Berusaha terus Mengkomunikasikan Meminta Dukungan Ini Ini harus Ada Supaya kami Cantrolan Hukumnya Lebih kuat Kami Harus Punya Perda Nah Sejak Tahun 16 itu Digagas Bagaimana Saya Punya Perda Setelah itu Kami Buka Buat Gajian Akademis Setelah itu Kami ke Dewan Ternyata Alhamdulillah Gayung Gayung Bersambut Ternyata Dewan Sangat Apresiasi Dan Komisi Empat Itu Sangat Aktif Disambing Kami Ke Dewan Ternyata Dewan Komisi Empat Juga Selalu Piring Dengan Teman-teman PBD Sehingga Akhirnya Lahirlah Pak Jadi Pak Harto Mungkin Kami Sikali Bersilapura Situ Bondo Ini Sudah Punya Perda Yaitu Perda 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Nah Begitu Kami Ada Perda Pak Kami Merasa Sudah Punya Dukungan Yang Kuat Punya Energi Kami Percaya Diri Kemudian Pak Bukati Berusaha Karena Kita Sudah Punya Perda Pokoknya Situ Bondo Ini Harus Menjadi Kabupaten Inklusi Itu Sudah Jadi Kata Buninya Situ Kami Kita Punya Perda Ayo Kita Wujudkan Situ Bondo Harus Benar Benar Menjadi Kabupaten Inklusi Nah Untuk Kesitu Pak Kami Juga Tidak Tidak Bisa Sendirian Kami Tetap Mengendeng Teman-teman PPD Dan Teman-teman Bapak Lainnya Ayo Bantu Supaya Perda Ini Jangan Jadi Perda Kemudian Tidak Bisa Dilaksanakan Alhamdulillah Pak Sekarang Sudah Sudah Jadi Kabupaten Inklusi Pak Memang Agak Membutuhkan Tenaga Tetapi Intinya Itu Sebenarnya Di Komitmen Komitmen Pimpinan Yang Kuat Kalau Saya Rasakan Pak Bupati Komitmen Tinggi Untuk Mengujudkan Situ Kenduk Inklusi Karena Belum Merasa Kita Punya Keunangan Punya Jabatan Jangan Sampai Nanti Pembangunan Yang Kita Lakshan Ternyata Ada Rakyat Ada Masyarakat Yang Tidak Usah Nikmati Ternyata Kita Tidak Tahu Kalau Masyarakat Tidak Semua Nikmati Nah Ini Yang BPD Sering Mengingatkan Pak Bupati Semua Pembangunan Harus Nikmati Oleh Semua Harus Inklusi Nah Itu Pak Kemudian Kami Setelah Membuat Perda Kami Setelah Membuat Roadmap Mungkin Kalau Bisa Dilayar Ini Kami Ada Roadmap Ini Janji Pak Bupati Ke Masyarakat Roadmap Situ Bondo Menuju Kota Inklusi Rama Disabilitas Dari Tahun 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 Jadi Ini Soma OPD Kita Panggil Kita Undah Termasuk Cama Termasuk Desa Termasuk Dunia Usaha Termasuk Dunia Usaha Termasuk Pemimpin Pemimpin Ketua Masjid Remas Sebagainya Majelus Ulama Kita Undang Semua Supaya Inklusi Ini Bukan Hanya Fisik Tapi Juga Sarana Umum Tempat Ibadah Pendidikan Kesehatan Layanan Perizinan Termasuk Partisipasi Politi Termasuk Non-fisik Kenapa Harus Melibatkan Soma OPD Pak Bupati Begitu Ada Pelatihan Harus Dinas Tidak Kerja Jadi Di Robb ini Adalah Janji Ke Para Janji Para Kepala OPD Termasuk Dalamnya Misalnya Pelatihan Ini Harus Bukan Hanya Sebagai Peserta Juga Siapa Yang Akan Dilatih Teman-teman Difabel Itu Dilibatkan Begitu Dia Masuk Ke DP3A Masalah Perempuan Anak Teman-teman Difabel Di situ Pergiatan Apa Termasuk Di Musrebang Kecamatan Sambing Kecamatan Sambing Desa Dulu Sering Pak Saya Hadir Di Musrebang Kecamatan Ini Ada Usul Ini Pak Katanya Di Musawara Pak Ini Jangan Tidak Penting Mohon Bantuannya Kami Intervensi Agar Ini Masuk Kep Program Prioritas Nah Itu Kami Sudah Punya Roadmap Kemudian Roadmap Ini Supaya Juga Bukan Hanya Menjadi Dokumen Tidak Ada Realisasi Kami Evaluasi Tiap Tahun Supaya Saya Evalusinya Tepat Saya Menggantik Teman-teman PPD Teman-teman Evaluasi Kami Ada Dokumen Evalusinya Tiap Tahun Dan Pak Pudu Ada Di Depan Sehingga Kalau Ada Progres Progres Misalnya Dicapel Ini Masih Ada Teman-teman Evaluasi Yang Tidak Punya KTP Di Sini Sudah Ada Jenjinya Kenapa Itu Ditanyakan Jadi Tiap Tahun Progres Diikuti Secara Serius Pak Uwati Tadi kan Sudah Ada Data Setelah Ada Data Tunggal Daerah Ternyata Diketahui Banyak Teman-teman Evaluasi Yang Tidak Punya KTP Ini Akhirnya Pak 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 Uwati Dibduk Cabil Buat Program Yang Pak Uwati Namakan Pelanduk Cepat Pelayanan Pelanduk Cepat Pelayanan Di Tempat Cetak Di Tempat Pelayanan Penduduk Cetak Di Tempat Sehingga Difable Di Data Mana Yang Tidak Punya KTP Begitu Ada Difable Yang Tetap Masih Tidak Punya KTP Ternyata Memang Kesulitan Datang Ke Kota Makanya Pak Bukti Sudah Kita Mendatangi Mendekatkan Pelayanan Dimana Warga Itu Ada Dimana Teman Difable Ada Itu Yang Namanya Pelanduk Cepat Pak Jadi Kita Seprakat Alat EKTP Itu Kita Data Dan Dan Itu Sudah Berjalan Alhamdulillah Sebagian Besar Teman Teman Sudah Punya Identitas Penduduk Karena Ini Penting Pak Kalau Untuk Ada Program Bantuan Dan Sebagainya Intervensi Program Ini Mesti Membutuhkan Membutuhkan Identitas Minimal KTP Setelah Itu Pak Karena Kita Sudah Punya Perda Sudah Punya Roadmap Pembu Luluk Dan Sebagainya PP Disini Ingin Melihat Kesungguhan Pak Bupati Dan DPRD Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Launching Untuk melakukan Launching Deklarasi Bahwa Situ Pondo Ini Betul-betul Mau Mewujudkan Kabupaten Inklusi Itu Kita Wujudkan Bersamaan Dengan Hari Disabilitas Internasional Di Desember 2018 Supaya Gebiar Pak Kami Mengendeng Pihak-pihak NGO Seperti TAP Yakum Program Penduli Dan Sebagainya Sehingga Termasuk Program Pengurus Di Fasilitas Sejawa Timur Kami undang Semua Dan Itu Sudah Terdelek Deklarasi Di Desember 2018 Nah Kemudian Setelah Deklarasi Ini Pak Wati Mengingatkan Lagi Program Sinergi Jadi Situ Bondo Inklusi Terintegrasi Bukan Hanya Teman-teman Lipabel Jadi Objek Tetapi Subjek Kemudian Terintegrasi Kalau dia Tidak Punya KTP Berarti Tadi Dik 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 Capil Kemudian Masih Ada Yang Tidak Sekolah Berarti Dik Berarti Kalau Ada Sekolah Yang Belum Akses Kepada Layanan Defable Berarti Diknas Harus Ada Toilet Yang Memang Khusus Untuk Defable Kemudian Kalau Dia Berizina Dia Harus Minjanya Harus Agak Rendah Kemudian Bisa Diakses Dan Sebagainya Termasuk Kepada Pemerintah Kecamatan Dan Desa Jadi Begitu Kita Mencanangkan Mendeklarasikan Kemudian Kita Ada Program Sinergi Ini Alhamdulillah Sekarang Di Kecamatan Di Kecamatan Di Desa Ini Sebagian Sudah Akses Termasuk Pelayanannya Termasuk Tempat Pelayanan Termasuk Di Dukcapil Bukan Hanya Selama Ini Hanya Di Kes Resude Tapi Juga Ke Bidang Lainnya Seperti Pendidikan Termasuk Desa Ini Yang Kemudian Termasuk Tempat-tempat Ibadah Termasuk Tempat-tempat Fasilitas Umum Alun-alun Jadi Alun-alun Sekarang Kalau Bapak Kesudwondo Itu Betul-betul Inklusi Anak-anak Bukan hanya Inklusi Tapi juga Anak Lansia Jadi Semua Waktu Deklarasi Itu Ya Di Alun-alun Alun-alun Jadi Semua Bisa Mengakses Semua Fasilitas Yang Ada Di Alun-alun Untuk Masyarakat Inklusi Jadi Semua Bisa Teman-teman Pakai Kursi Roda Ya Sampai Ketengah Itu Bisa Jadi Itu Salah Satunya Kemudian Di Pendidikan Alhamdulillah Sampai Sekarang Ini Data Kami Sudah Ada SD Inklusi Sebanyak 85 SD Sudah Sudah Inklusi Jadi Kemudian Kami Selalu Diengatkan oleh guru-guru Pak Bukan Hanya Fisik Tetapi Juga Non-fisik Jangan Sampai Ada Sekolah Inklusi Tetapi Gurunya Tidak Inklusi Gurunya Tidak Punya Dasar-dasar Bagaimana Mengajar Teman-teman Infabel Nah Itu 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 Integrasi Program Integrasi Inklusi Terintegrasi Sehingga Didiknas Coba Anggarkan Pelatihan Untuk Guru-guru Untuk Mengajar 85 sekolah Inklusi Dan Ini Dianggarkan Dan Kita Kawan Kemudian Melangkah Berikutnya Jadi Sambil Berjalan Memang Ada Masalah Sambil Berjalan Masalah Solusi Berikutnya Kita Mengadakan Pelatihan Mengadakan Acara Ada Yang Disabilitas Tulis Di Masih Wujara Hadir Ternyata Tidak Ngerti Pak Ngerti Sehingga Bu dulu Pak Ini harus Ada Pelatihan Bahasa Isarat Nah Akhirnya Kita Latih Kita Atas Masukan Teman-teman Difabel Makanya Sekarang Ini Saya yang Butuh Difabel Saya yang Butuh PP Jadi Kami Anggarkan Untuk Melatih Melatih Bahasa Isarat Kami Anggarkan Di DP3 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Jadi Ada Pelatihan Di situ Kemudian Kami Lati Juga Di Di Anggarkan Di Dinas Untuk Melatih Bahasa Isarat Kemudian Setada Pelatihan Pak Kami Terapkan Jadi Kami Saat Mengalukan Muslim Bangkap Ada Dua Yang Melakukan Bahasa Isarat Termasuk Pada saat Pariukurnya Di Dewan Jadi kami Itu Merasa Gimana Senang Yang awalnya Itu Tidak Inklusi Sekarang Sudah Inklusi Kemudian Pada saat Rapat Itu Disiarkan Juga Delivisi Lokal Setengono Teman-teman Kita Itu Bisa Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Oleh Pak Bupati Dan Dikatakan Oleh DBRD Nah Itu Pak Ini Sampai Sekarang Kemudian Dari Data Data Itu Data Ini Kan Sebenarnya Pegangan Kita Untuk Intervensi Program Dan Kegiatan Di Kami Ada Dana Salah Satunya Yaitu Pemberian Pada Saat Itu Pemberian Kepada Pemberian JKN BBI Untuk Bikan Kesehatan Sejumlah 700 Karena Kuota Anggaran Sampai Sekarang Teman-teman Evable Yang Sudah Punya Kartu JKN BBI Itu Sebanyak 700 Orang Dan Itu Ngambil Datanya Di Data Tunggal Data Tunggal Di Bapada Jadi Semua Siapa Yang Dapat Itu Semua Teman-teman PBDIS Itu Yang Yang Tahu Betul Sehingga Begitu Ini Dapat Bantuan Ini Atau Dapat Ini Itu Semua Adalah Berakat Dari Usulan Dari Bawah Itu pak Kemudian Program Berikutnya Kami Dengan PBDIS Kapan Hari Itu Belum Ada Corona Corona Itu Yang Terakhir Dan Gebiar Berhasil Mengadakan Fantastik Color Run Dan Itu Banyak Yang Hadir Di Situ Bondo Jadi Rame Setelah Sukses Bupati Muspeda Semua Hadir Setelah Itu Sebulan Kemudian Ada Corona Jadi Beri Selamat PBDIS Karena Berhasil Melaksanakan Program Peduli Yang Sukses Dihadir Oleh Banyak Orang Di Indonesia Karena Setelah Itu Tidak Bisa Mengadakan Gegetan Yang Rame Rame Lagi Nah Itu pak Kemudian Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Harto Selagu Direktur Sikap Ya Pak Sebenarnya Sembilan Indikator Itu Yang Tadi Data Sebagian Sebagian Kami Sudah Punya Pak Dan Sekarang Disitu Sudah Ada Tujuh Desa KDD Kelompok Disabilitas Desa Sudah Sudah Ada Kami Kemudian Kami Sudah Meritis Dua Desa Ini Raper Des Tentang Desa Inklusi Mungkin Nanti Kami Butuh Bimbingan Dari Pak Harto Untuk Memujukkan Itu Sebenarnya Kami Keputusan Dulu Sudah Mau Jadikan Pertes Tetapi Begitu Covid Ini Agak Agak Kendor Lagi Pak Tetapi Rancangannya Sudah Ada Rancangannya Sudah Mudah 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 Mudahan Tadi Kolaborasi Tadi Dari Pertok Saya Banyak Masukan Musukan Mungkin Setelah Ini Pemerintah Daerah Juga Akan Mendorong Pemerintah Desa Untuk Memujudkan Desa Inklusi Yang Salah Satunya Membutuhkan Perdess Mungkin Itu Nanti Kami Tindak Lanjuti Pak Kemudian Karena Kita Sudah Punya Data Ya Tadi Bukan Hanya Sekedar Cariti Bukan Sekedar Belas Kasian Bantu Tetapi Pak Bupati Pemerintah Daerah Potensi Potensi Yang Ada Di Teman Sudah Kita Pilah Sudah Kita Bila Jenisnya Itu Kita Program Yang Bisa Diberdayakan Kita Beri Program Pemberdayaan Ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kemudian Di Dinas Dengan Kerja Pelatihan Pelatihan Alhamdulillah Sudah Banyak Yang Mendiri Teman Sudah Banyak Yang Punya Wira Berwira Usaha Sendiri Dan Sebagainya Itu Termasuk Kemarin Ada Bantuan Masker Dan Sebagainya Termasuk Bantuan Bibit Sehingga Untuk Kemandiran Pangan Sebagainya Ini Kita Lakukan Kemudian Karena Teman-teman Ini Aktif Pak PPD Ini Aktif Di Situ Bondo Ya Kami Mengimbangi Pemerintah Ada Ada Yang Bantu Kita Bersyukur Jadi Kami Juga Tidak Lelah Juga Karena Dia Semangat Pak Bupati Akhirnya Supaya Pak Bupati Memberi PPD Ruang Kantor Sekretariat Dan Itu Cukup Mewah Karena Dulu Itu Peruntungannya Aslinya Perumahan Wakil Kota DPRD Karena Ditempati Dengan Pak Bupati Teman-teman BPD Diberi Kantor Sekretariat Di Situ Bondo Termasuk Alat Perabotannya Dalam Pak Sehingga Tenang Kalau Pelatihan Mandiri Dan Saya Kesana Pak Kesana Kadang-kadang Ada Pelatihan Dari DP3A Ditempatkan Di Sekretariat Ada Pelatihan Dinsos Ditempatkan Di Sana Jadi Senang Ada Ada Memasak Buat Kue Kemudian Setelah Itu Dia Aktif Ke Kecamatan Membina Desa Membina Kecamatan Memantau Perkembangan Renjana Aksi Atau Roadmap Ini Kecamatan Keped Itu Bersama Kami Pak Jadi Kalau Ada Misalnya Ada OPD Ini Toiletnya Masih Tidak Dibaba Tidak Inklusi Ini Kok Pulau Daram Itu Laksudnya Dilaporkan Ke Kita Kita Rapatkan Kita Sampai Ke Bupati Untuk Ditindak Laksudnya Itu Ternyata Membutuhkan Hukuman Lagi Dari Pemerintah Berupa Transportasi Mobil Operasional Akhirnya Juga Kami Dukung Pak Jadi Pbd Situ Kondok Kami Beri Sekretariat Sama Mobil Operasional Mungkin Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mohon maaf Saya harus Ingatkan Waktunya Karena Sudah Lewat Dari 15 Menit Sudah Lama Pak Dan Kita Masih Punya Dua Narasumber Lagi Yang Sudah Menunggu Dari Tadi Pak Oke Baik Saya Mencatat Kurang Lebih Ada Tiga Poin Yang Telah Disampaikan Oleh Pak Hari Yadi Ada Tiga Pratih Baik Yang Pertama Penamaan Branding Situbondo Sebagai Kabupaten Inklusi Yaitu Sinergi Situbondo Inklusi Terintegrasi Kemudian Yang kedua Adalah Menyadari Pentingnya Pendataan Disabilitas Sebagai Sebuah Pelayanan Dasar Maka Kabupaten Situbondo Membuat Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif Dan Tadi Sudah Disampaikan Sudah Ada 85 SD Inklusi Dan 7 KDD Di Kabupaten Situbondo Dan Kalau Melihat Kolom chat Sudah Banyak Yang Mengapresiasi Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Kabupaten Situbondo Dan Berharap Di Daerah Teman-teman Yang Lainnya Atau Bapak Ibu Yang Lainnya Juga Menerapkan Hal Yang Sama Baik Kita Lanjut Ke Pembicara Yang Keempat Kenara Sumber Yang Keempat Bapak Bito Wikantosa Selaku Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kementerian Bisa PDTT Kepada Bapak Bito Kami Silahkan Terima kasih Mbak Martila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Bapak Ibu Yang Kami Hormati Para Narasumber Pak Kih Imam Asis Pak Haryadi Pak Dari Sikap Pak Terus Kemudian Juga Dari Situ Bondro Tadi Mbak Martila Yang kami Hormati Bapak Ibu Sekalian Paserta Webinar Yang kami Muliakan Terkait Dengan Desa Inklusif Ini Kami Memang Mengadopsi Pengalaman Program Peduli Dimana Sikap Juga Terlibat Di Dalamnya Yang Terkait Disabilitas Ada Juga Yakum Kemudian Juga Beberapa Teman Dari Yang Penggerak Di Pemberdayaan Warga Disabilitas Dan Desa Inklusif Yang kami Rancang Memang Tidak Hanya Menyangkut Warga Disabilitas Tapi Kelompok Marjinal Dan Rentan Lainnya Terutama Adalah Perempuan Anak Penyandang Disabilitas Kelompok Marjinal Masyarakat Adat Warga Miskin Manulah Dan Lentang Lainnya Yang Tidak Tersebut Disini Lanjut Jadi Definisi Dari Desa Inklusif Yang kami Bangun Intinya Adalah Kondisi Kehidupan Di desa Yang Setiap Warganya Bersedia Secara Sukarela Untuk Membuka Ruang Kehidupan Dan Penghidupan Bagi Semua Warga Desa Yang Diatur Dan Diurus Secara Terbuka Ramah Dan Meniadakan Hambatan Untuk Bisa Berpartisipasi Secara Setara Saling Menghargai Serta Merangkul Setiap Perbedaan Dalam Pembangunan Desa Jadi kami Memang Membatasi Lingkupnya Itu Desa Inklusif Itu Pada Penyelenggaraan Pembangunan Desa Artinya Di Di dalam Di dalam Rangka Pembangunan Desa Ini Harus Menyertakan Seluruh Warga Desa Tanpa Mengecualikan Dan Sehingga Tidak Ada Satupun Warga Desa Yang Tertinggal Di Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Ini Yang Kami Definisikan Desa Inklusif Yang Kami Lihat Dari Kaktek Pengalaman Program Peduli Jadi Ini Kita Merumuskan Desa Inklusif Ini bukan Mengarang Tapi Merangkai Dari Praktek Yang Sudah Ada Lalu Kami Rumuskan Lanjut Nah Di dalam Pelaksanaan Program Peduli Kami Menerapkan Pendekatan Lebih Memperkuat Subyek Pelaku Dibandingkan Membanjiri Desa Dengan Regulasi Jadi Kami Pikir Desa Ini Sudah Cukup Banyak Regulasi Yang Mengatur Terkait Pembangunan Desa Di Dalam PP 4 3 Pun Secara Eksplisit Sudah Disebutkan Tindakan Afirmatif Untuk Memprioritaskan Pembangunan Desa Untuk Kelompok Marjinal Dan Rentan Ini Artinya Masalahnya Bukan Pada Aspek Regulasi Tapi Lebih Kepada Apakah Warga Desa Dan Khusususnya Kelompok Marjinal Dan Rentan Itu Berpartisipasi Aktif Di Dalam Kaktek Pembangunan Atau Tidak Itu yang Kami Fokus Jadi Tidak Mengarah Pada Upaya Membanjiri Desa Dengan Regulasi Tapi Memperkuat Basis Agensinya Atau Penindaknya Nah Kami Menempuh Tiga Jalan Untuk Membangun Pembergayaan Masyarakat Ini Pertama Adalah Jalan Kebudayaan Artinya Kami Percaya Bahwa Di dalam Nilai-nilai Yang Dihayati Bersama Di Masyarakat Itu Sebenarnya Ada Nilai-nilai Inklusi Sosial Kalau Tidak Bangsa Indonesia Tidak Mampu Membangun Toleransi Yang Sedemikian Kuat Bila Rasa Sosial Yang Sedemikian Kuat Artinya Memang Walaupun Masih Ada Kejadian-kejadian Yang Kemudian Mengucilkan Kelompok Marginal Dan Rentam Tapi Mayornya Indonesia Itu Adalah Bangsa Yang Memiliki Nilai-nilai Inklusi Nilai-nilai Inklusi Sosial Ini kami Gali Justru Dari Kebudayaan Yang Ada Di Desa Jalan Pertama Jalan Kedua Adalah Jalan Demokrasi Desa Dibangun Dengan Tata Kola Dengan Tata Kola Yang Demokratis Dengan Menerapkan Dua Model Demokrasi Demokrasi Representatif Ada Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa Sebagai Pemimpin Desa Dan Pemimpin Pemerintahan Kemudian Ada Seleksi Anggota BPD Dari Wilayah-wilayah Dan Kemudian Dari Kelompok Mereka Dibilih Menjadi Anggota BPD Itu Menandat Menurutkan Pujud Dari Pemerintahan Perwakilan Kepemerintahan Perwakilan Nah Juga Ada Menerapkan Demokrasi Musawarah Mufakat Dengan Mendudukan Musawarah Desa Sebagai Forum Tertinggi Untuk Membahas Dan Menyepakati Hal-hal Strategis Di Desa Nah Bagaimana Kelompok Marjinal Dan Rentan Itu Terlibat Aktif Jadi Pengalaman Pengalaman Kemarin Yang Mbak Martela Riset Itu Ketika Warga Disabilitas Aktif Untuk Bersuara Maka Sumber Daya Pembangunan Juga Pasti Mengalir Ke Untuk Membiayai Kementingan Warga Disabilitas Itu Jadi Secara Regulasi Bisa Kita Pasang Termasuk Kloritas Penggunaan Dana Desa Tahun Depan Pun Kita Sudah Sebutkan Secara Eksplisit Disabilitas Penggunaan Dana Desa Warga Desa Itu Terlibat Aktif Di Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Kebijakan Publik Kalau Tidak Aktif Tidak Akan Tidak Akan Bisa Nah Langkah Ketiga Adalah Terkait Dengan Pembangunan Partisipatif Jadi Pembangunan Partisipatif Ini Mulai Dari Data Jadi Benar Tadi Disampaikan Bahwa Data Itu Memang Memang Sangat Penting Untuk Memastikan Apakah Kepentingan Warga Difabul Itu Benar-benar Sudah Terangkum Di Dalam Di Dalam Kegiatan Ini Jadi Ini Yang Bapak Ibu Sekalian Bisa Kita Lihat Terima Terima Warga Warga Difabul Itu Terjelaskan Yang Diterima Disampaikan Dengan Jelas Oleh Pak Suharto Misalnya Bahwa Data Terpilah Itu Harus Dimulai Dari 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 Proses Pembangunan Desa Jadi Mulai Dari Data Terpilah Dulu Apakah Data Data Di Dalam Sistem Informasi Desa Sudah Menampung Pertama Adanya Warga Disabilitas Atau Warga Marginal Dan Rentan Lainnya Itu harus Dipilah Betul Dan Di Data Secara Khusus Kemudian Kepentingan Kepentingannya Juga Harus Masuk Di Dalam Kalau Tidak Masalah Sumber Daya Yang Dibunakan Untuk Menyelesaikan Dilakukan Dengan Melakukan Digitalisasi Desa Kami Bekerjasama Dengan Pusdatin Balilago Tempatnya Mbak Martela Itu Membangun Sistem Informasi Desa Yang Inklusif Artinya Bisa Membangun Data Terpilah Untuk Memasukkan Data-data Dari Kelompok Marginal Dan Tentan Ini Lanjut Nah Bapak Ibu Sekalian Kunci Dari Pendekatan Kami Melakukan Apa Namanya Memperkuat Pelaku Itu Adalah Kader Atau Penggerak Desa Inklusif Nah Ini Yang Pak Suharto Tadi Cerita Bapak Ibu Dari Pak Ariad Dari Mana Namanya Situ Bondo Maupun Ibu Yang Dari Situ Bondo Tadi Sudah Menceritakan Bagaimana Menggerakkan Kelompok Marginal Dan Tentan Itu Memang Harus Ada Basis Kadernya Langkahnya Apa Yang Kami Tempoh Untuk Membangun Desa Inklusif Karena Kami Kan Akan Masuk Ke Seluruh Desa Berupaya Masuk Ke Seluruh Desa Tidak Hanya Di Desa Perjentokan Maka Kami Fokuskan Ada Dua Pertama Pengembangan Kapasitas Jadi Memang Melatih Masyarakat Untuk Betul-betul Menanamkan Inklusi Sosial Kedalam Praktek Penyelenggaraan Desa Kemudian Penerapan Akuntabilitas Sosial Jadi Mendorong Komerintah Desa Mau Terbuka Sosial Dengan Tadi Tiga Jalan Yang Kami Tempuh Lanjut Nah Kegiatan Yang Akan Kami Laksanakan Bapak Ibu Sekalian Mulai Tahun 2021 Adalah Membangun Desa Model Tentang Desa Inklusif Jadi Kami Bikin Desa Model Fokusnya Pada Pemberdayaan Perempuan Anak Manula Warga Disabilitas Kompok Marginal Dan Kompon Miskin Kegiatannya Adalah Literasi Desa Terus Kemudian Ada Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat Dan Budaya Pembangunan Partisipatif Untuk Pelayanan Sosial Dasar Kami Akan Mengerapkan Pendekatan Digitalisasi Pembangunan Desa Sedang Kami Rancang Bersama Pus Dantin Kemudian Akuntabilitas Sosial Ini Terutama Untuk Membuka Dia Harus Membangun Open Government Pemerintahan Desa Yang Membuka Diri Dan Kemudian Desa Damai Berkeadilan Intinya Adalah Memberikan Layanan Hukum Jadi Ketika Ada Kelompok Marginal Dan Rentang Kemudian Dia Harus Memperoleh Hak-haknya Itu Kita Juga Didorong Dengan Layanan Hukum Dengan Mengembangkan Paralegal Yang Ada Di Desa Lanjut Nah Proses Strategi Ininya Bagaimana Bapak Ibu Sekalian Pertama Kami Akan Masuk Di 200 Tahap Pertama Masuk Di 200 Desa Di 40 Kabupaten Terus Kemudian Di Setiap Kabupaten Ini Akan Kita Bangun Lima Desa Perjontohan Terus Akan Didampingi Baik Oleh Pendamping Yang Ada Dari Pendamping B3MD Yang Kami Ada Maupun Pihak Ketiga Terus Kemudian Dari Situ Akan Dilakukan Proses Replikasi Ke Desa Yang Bukan Lokasi Perjontohan Kami Memang Mendesentralisasikan Pelaksanaan Ini Kepada Pemerintah Daerah Jadi Nanti Kami Menggunakan Kapasiti Building Kepada Pemda-Pemda Yang Menjadi Lokasi Kegiatan Baik Provinsi Maupun Kabupaten Kota Sehingga Nanti Proses Replikasi Juga Tidak Tergantung Dari Kementerian Desa Tapi Melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi Maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Kami Juga Menggandeng Kelompok-kelompok Masyarakat Sipil Yang Berminat Untuk Kemudian Mereplikasikan Desa-Desa Perjontohan Desa Inklusif Ini Misalnya Kami Sedang Melakukan Kerjasama Dengan Universitas Gajah Mada Dan Keluarga Alumni Unitas Gajah Mada Untuk Menerapkan Desa Inklusif Dengan Anggaran Yang Dikelola Bukan Dari Kami Jadi Mereka Suadaya Teman-teman Alumni Unitas Gajah Mada Bersuadaya Nah Ini Juga Kami Akan Tawarkan Alumni Alumni Perguruan Tinggi Lainnya Dan Perguruan Tinggi Apabila Berminat Mengembangkan Juga Desa Inklusif Ke Seluruh Indonesia Lanjut Syarat Menjadi Desa Percontohan Memang Kami Harus Desa Itu Harus Melakukan Penilaian Mandiri Atas Kinerjanya Jadi Kinerja Dia Di Dalam Melakukan Penyelenggaraan Pembangunan Yang Kinerja Banduan Itu Yang Sudah Kami Bagikan Ke Bapak Ibu Suma Ada Detilnya Tapi Kami Tidak Powerpoint Tapi Prinsipnya Desa Diminta Untuk Melakukan Penilaian Kinerja Mandiri Bukan Kami Yang Menilai Tapi Mereka Sendiri Yang Menilai Nah Ini Prosesnya Artinya Mereka Karena Mandiri Ya Di Rumuskan Sendiri Dengan Terima Melibatkan Komerintah Desa Dan BPD Maupun Kelompok Masyarakat Terutama Kelompok Marginal Dan Rentan Harus Terlibat Di Dalam Proses Penilaian Mandiri Lanjut Nah Dari Hasil Penilaian Mandiri Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Mencapai Nilai 76 Sampai 100 Itu Baru Kami Diperbolehkan Untuk Menjadi Desa Persontohan Jadi Mentor Bagi Desa Lain Nah Kami Untuk Proses Replikasi Ini Menerapkan Digitalisasi Desa Jadi Nanti Proses Pembelajarannya Juga Tidak Harus Hadir Di Desa Itu Bisa Dengan Media Media Sosial Yang Ada Jadi Setelah Dia Terpilih Menjadi Lokasi Desa Perjontohan Maka Dia Wajib Membuka Sekolah Bagi Desa Desa Lain Disitulah Mereka Belajar Membuat Perencanaan Pelatihan Tentang Pengalaman Pengalaman Konkret Bagaimana Membangun Inklusi Sosial Dan Sederah Macamnya Jadi Ini Proses Replikasi Ke Desa Desa Lain Lanjut Nah Ini Contohnya Jadi Prosesnya Adalah Bagaimana Mengadopsi Dan Mengadaptasi Hasil Dari Pelaksanaan Desa Inklusif Ke Non Desa Perjontohan Jadi Desa Pemodelan Desa Inklusif Yang Ada Di Desa Perjontohan Ini Dipindahkan Secara Mandiri Oleh Desa Yang Akan Belajar Itu Kemudian Dia Akan Praktekkan Jadi Ini Proses Pembelajaran Melalui Praktek Langsung Terkait Hal-hal Yang Tadi Kami Jelaskan Baik Puntabilitas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat Budaya Dan Lain-lain Lanjut Nah Bapak Ibu Sekalian Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Terkait Peran Kementerian Desa Di dalam Mereplikasi Desa Inklusif Pertama Kami Mereplikasi Buah Karya Bapak Ibu Semua Yang Terlibat Di Program Peduli Termasuk Mas Joni Dan Kawan-kawan Di Sikap Ini Yang Terlibat Di Dalam Program Peduli Kami Mengucapkan Terima kasih Mas Joni Pak Suharto Yang Dari Sikap Juga Ada Dari Teman-teman Yang Lain Dari Program Peduli Ibu Kristen Bisop Dari Divet Yang Membiayai Program Peduli Dan Juga Membantu Kami Menyusun Panduan Desa Inklusif Juga Kami Mengucapkan Terima Kasih Dan Replikasi Kedua Adalah Kami Membuat Hasil Dari Pemodilan Yang Kami Rumuskan Dari Desa Peduli Itu Ke Tahap Pertama Di 200 Desa Target Terakhir Nanti Ada Akan Mencapai Sekitar 1000 Desa Di Hampir 200 Kabupaten Dan Ini Harapan Kami Bisa Nanti Masuk 434 Kabupaten Dengan Bantuan Hubungan Dari Pemerintah Daerah Provinsi Maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Yang Secara Sukarela Kami Akan Promosikan Ini Untuk Bisa Direplikasi Ke Kabupaten Kabupaten Lain Ini Strategi Kami Untuk Proses Replikasi Harapan Kami Sampai 2024 Nantinya Seluruh Desa Di Indonesia Sudah Menerapkan Model Desa Inklusif Seperti Arahan Bapak Menteri Kami Bahwa Desa Harus Untuk Semua Warga Tidak Boleh Ada Yang Tertinggal Atau Teklannya Adalah Desa Surga Desa Untuk Semua Warga Saya Kira Itu Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Apabila Ada Ucap Kata Yang Tidak Kenan Kami Ahri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Saya Kembalikan Ke Moderator Ya Baik Terima Kasih Kepada Bapak Bito Untuk Dari Paparan Pak Bito Yang Pertama Adalah Bagaimana Keterlibatan Aktif Masyarakat Disabilitas Juga Akan Mendorong Seberapa Cepat Desa Tersebut Menjadi Desa Inklusif Kemudian Yang Kedua Bisa Dimulai Dari Data Terpilah Disabilitas Karena Data Adalah Dasar Dari Segalanya Tentunya Dan Yang Tiga Adalah Pelibatan Lintas Sektor Ketika Kita Berbicara Tentang Desa Inklusi Dan Bahkan Tadi Ada Contoh Yang Baik Bagaimana Melibatkan Alumni Universitas Untuk Mereplikasi Desa Inklusi Di Daerah Percontohan Seperti Itu Untuk Mempersingkat Waktu Kita Lanjut Ke Pembicara Kita Yang Terakhir Yang Sudah Ditunggu Tentunya Kami Persilahkan Kepada Bapak Dr. Andes H.M. Imam Aziz Laku Staf Khususus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan Dan Otonomi Daerah Kami Persilahkan Bapak Baik Terima kasih Apakah Suara saya Kedengaran Kedengaran Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Rasulullah Wa'ala Alihi Wa'asfagi Wa'ala Amma Mahdun Yang Saya Hormati Mas Kato Direktur Sikap Bapak Bapak Dan Ibu Yang Narasumber Yang Saya Hormati Ada Mas Bito Ada Pak Hari Ada Mbak Siapa Tadi Dari Istu Bondol Terima kasih Ini Pada Siang hari Ini Saya Kira Kita Sangat Berbahagia Karena Bisa Silaturahim Dan Khusus Bagi Kita Yang Selama Ini Punya Konsen Untuk Isu Disabilitas Ini Saya Kira Kita Bisa Mengupdate Perkembangan Isu Ini Dan Saya Kira Ini Penting Untuk Kemajuan Kita Kedepan Nah Dari Apa Yang Disampaikan Mulai Dari Sampai Terakhir Mas Gito Ini Saya Kira Sangat Menarik Karena Sudah Banyak Kerjaan Yang Diuci Cobakan Karena Menurut saya Ini Proses Yang Panjang Sebetulnya Sejak Diundangkan Undang-Undang Nomor 8 2016 Tentang Disabilitas Mestinya Perubahan Paradigma Yang Sangat Besar Itu Bisa Mengaruhi Bisa Sangat Apa Nyata Membuat Kondisi Dari Teman-teman Penyandang Disabilitas Itu Berubah Total Kira-kira Gitulah Impiannya Kan Begitu Nah Sebenarnya Ini Penang Yang Sangat Besar Ketika Undang-Undang Itu Diundangkan Hanya Keliatannya Kita Melihat Bahwa Implementasi Dari Undang-Undang Ini Sangat Lambat Sekali Dari 2016 Sampai Sekarang Perubahan Dasar Dari Cariti Ke Pendekatan Asasi Manusia Itu Belum Kelihat Jelas Ini Sangat Sangat Sayangkan Ini Sudah Hampir Lima Tahun Ya Misalnya Ya yang Selama ini Kita Lihat Stakeholder Utama Dari Penyandang Disabilitas Itu Masih Di Kementerian Sosial Saya Sangat Gembira Karena Melihat Bahwa Ada Lagi Kementerian Yang Terlibat Aktif Di Dalam Pemberdayaan Teman-teman Disabilitas Ini Di Kementerian Desa Ini Saya Kita sangat Apresiasi Dengan Perkembangan Ini Meskipun Kita Masih Berharap Bahwa Penanganan Isu Disabilitas Disabilitas Tentu Haruslah Multi Kementerian Harus Antar Kementerian Dan Lembaga Ya Karena Dengan Pendekatan Hak Asasi Manusia Itu Pemenuhan Hak-hak Disabilitas Itu Memeliputi Bermacam-macam Kepentingan Meliputi Bermacam-macam Kebutuhan Ya Tadi sudah Disampaikan Sebelumnya Kalau Di Level Desa Itu Kelihatan Kelihatan Beta Kebutuhan Dari Teman-teman Disabilitas Itu Apa saja Nah Di tingkat Di level Nasional Mestinya Itu Juga Kelihatan Misalnya Katakanlah Pendidikan Yang Itu Merupakan Hak Dasar Juga Bagi Semua Warga Semua Masyarakat Yang Selama Ini Juga Masih Banyak Kesulitan Kesulitan Ya Yang Artinya Di level Pendidikan Saja Yang Sebetulnya Sudah Ditangani Sejak Lama Nanti Sudah Disebutkan Ada Pendidikan Inklusif Itu Belum Merata Masih Banyak Di Kasus Kasus Pendidikan Dimana Anak-anak Yang Mengalami Disabilitas Itu Tidak Perlayani Dengan Baik Misalnya Soal Ya Soal Bahasa Tadi Yang bahasa Harus Ada Tambahan Bahasa Isyarat Bagi Menyandang Disabilitas Netang Misalnya Itu Belum Terpenuhi Bahasa Isyarat Misalnya Itu Satu Contoh Belum Lagi Yang Berkaitan Dengan Disabilitas Yang Lain Banyak Sekali Kemudian Juga Kesehatan Layanan Kesehatan Ini Juga Masih Yang Terlewat Di Sisi Layanan Kesehatan Terutama Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Maupun Mental Yang ini Saya kira Masih Kalau kita Lihat Masih Paradigma lama Itu masih Masih Dipakai Di dalam Kesehatan Misalnya Misalnya Contoh Kemudian Juga Ekonomi Apalagi Di sektor Ekonomi Dari Hulu Hilirnya Kelihatannya Juga Masih Belum Mendukung Saya kira Ini Karena Sisa-sisa Perlakuan Dan Sikap Masyarakat Dan Negara Pemerintah Dalam Hal ini Dalam Memandang Masalah Disabilitas Sehingga Dalam Sektor Ekonomi Hulu Hilirnya Kita Belum Menemukan Yang Signifikan Bagaimana Perkembangan Penanganan Ekonomi Ini Untuk Masyarakat Disabilitas Begitu Juga Hukum Hukum Ini Tidak Sekedar Soal Bagaimana Apa Namanya Bagaimana Orang Harus Tahu Hukum Tapi Bagaimana Sistem Peradilan Itu Juga Mengadopsi Adopsi Kepentingan Kepentingan Kelompok Disabilitas Dalam Berbagai Bentuknya Nah Ini Yang Menurut Saya Sangat Penting Untuk Harus Terus Menerus Disuarakan Diadvokasikan Supaya Kita Kita Tidak Hanya Bekerja Pada Level Yang Mungkin Apa Ya Kalau Pada Apa Pilahan-pilahan Dari isu-isu Ini Tapi Juga Harus Integral Integrasi Terintegrasi Tadi Kita Sangat Setuju Dan Ini Menarik Karena Di Ada Di Situ Bondo Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Haryati Ini Sangat Menarik Karena Pemerintah Ternyata Mampu Bisa Melakukan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas Ini Berbasis Pada Pemenuhan Seluruh Kebutuhan-kebutuhan Termasuk Di sini Juga Penganggeran Kemudian Juga Fasilitas-fasilitas Yang Memungkinkan Bagi Terpenuhinya Hak-hak Disabilitas Ini Saya kira Pembelajaran Yang Sangat Menarik Dari Situ Bondo Ini Dan Ini Saya kira Kita Layak Untuk Mengapresiasi Sangat Tinggi Pada Pemerintah Daerah Situ Bondo Yang Telah Berhasil Membawa Daerah Daerah Situ Bondo Sebagai Daerah Percontohan Yang Sangat Berhasil Di Dalam Hari ini Saya kira Kita Menunggu Nanti Daerah-daerah Lain Juga Melakukan Hal yang Sama Tadi Mas Gito Juga Membuat Program Yang Cukup Bisius Untuk Desa-desa Inklusif Di Berapa Ribu Tadi Itu Saya kira Juga Sangat Menarik Tapi Menurut saya Juga Harus Diintegrasikan Tetap Harus Diintegrasikan Dengan Bagaimana Di Pemerintah Di Kabupaten Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Pusat Ini Yang Harus Kira Bersama-sama Supaya Isu Atau Masalah-masalah Yang Masih Berkaitan Dengan Masih Melek Di Komunitas Masyarakat Disabilitas Ini Betul-betul Bisa Terpenuhi Dengan Baik 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 Di Level Negara Di Level Pemerintahan Maupun Juga Di Level Masyarakat Ini Saya kira Yang Penting Untuk Kita Lanjutkan Seminar Ini Di Kemudian Hari Untuk Kita Bersama-sama Baik Itu Di Organisasi Disabilitas Difable Maupun Di Pemerintah Di Level Di Desa Di Kabupat Di Provinsi Maupun Di pusat Ini Harus Betul-betul Sekitar Synergi Betul Kita Menunggu Kita Semuanya Menunggu Inventasi Dari Undang-Undang 8 2016 Ini Karena Masih Banyak Sektor-sektor Yang Belum Tertangani Dengan Baik Tadi Pak Muhajir Juga Sudah Memberi Baris Tebal Dalam hal Ini Dan Ini Tanggung Jawab Perintah Yang Sangat Besar Karena Pemenuhan Memang Betul Bahwa Pemenuhan Ini Pemenuhan HH Ini Memang Harus Mulai Dari Individu Tapi Saya Kira Tugas Negara Tidak Bisa Dilewatkan Begitu Saja Karena Kita Sudah Punya Undang Tinggal Implementasinya Nah Implementasi Ini Yang Saya Kira Harus Kita Dorong Bersama Sama Sehingga Baik Itu Dari Sisi Bapak Purmatan Sisi Penganggarannya Baik Dari Sisi Data Tadi Itu Yang Sampai Sekarang Masih Unjung Selesai Dari Data Punggal Kesejahteraan Sosial Itu Juga Masih Belum Selesai Terus Menerus Harus Kita Suarakan Dan Kita Dorong Dari Berbagai Sektor Kehidupan Ini Sehingga Kita Bisa Menyaksikan Nantinya Satu Situasi Dimana Kita Betul-betul Bebas Dari Diskriminasi Terhadap Kelompok-kelompok Rentan Khususnya Di Kelompok-kelompok Disabilitas Ini Nah Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Tidak Spesifik Tapi Saya Mengapresi Betul Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Pak Harto Oleh Teman-teman NGO Di Gerakan Disabilitas Ini Baik Pemerintah Desa Pemerintah Kabupaten Tadi Yang Dicontohkan Oleh Pak Hariati Dan Kita Masih Menunggu Pemerintah Pusat Yang Harus Bergerak Lebih Cepat Lagi Terutama Dalam Hal Implementasi Undang-Undang 2016 Ini Terutama Dalam Hal Turunan Peraturan Pemerintahnya Seperti Apa Dan Selanjutnya Terutama Nanti Juga Dalam Posisi Penganggaran Di APBN Seperti Apa Dan Seterusnya Ini 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 Kira Memang Perjuangan Terus Menerus Dari Kita Semua Termasuk Dari Kelompok NGO Dari Teman-teman Disabilitas Yang Saya Kira Harus Lebih Aktif Lagi Untuk Menyuarakan Ini Dan Semoga Ini Bisa Kedepannya Bisa Lebih Situasinya Lebih Baik Terima Kasih Ibu Moderator Dan Maaf Kalau Ada Kekembangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Terima Kasih Untuk Paparan Dan Penjelasannya Dari Bapak Imam Aziz Selanjutnya Kita Masuk Kepada Sesi Tanya Jawab Tapi Sebelumnya Saya Sudah Memilih Lima Pertanyaan Dari Sekian Banyak Pertanyaan Yang Ada Di Kolom chat Yang Sudah Dibantu oleh Panitia Untuk Dibuatkan Daftarnya Dan Lima Pertanyaan Terpilih Nanti Saya akan Sebutkan Penanyanya Siapa Lima Penanya Nanti Akan Mendapatkan Hadiah Dari Panitia Bukan Dari Saya Jadi Nanti Panitia Akan Memberikan Hadiah Kepada Nama-nama Yang Disebutkan Berserta Dengan Pertanyaan Yang Akan Saya Berikan Kepada Narasumber Baik Sebelum Masuk Kedalam Pertanyaan Daripada Peserta Sebenarnya Saya Dan Panitia Sudah Memiliki Pertanyaan Pertanyaan Kunci Untuk Masing-masing Narasumber Karena Barusan Kita Mendengarkan Dari Bapak Imam Aziz Mungkin Saya Langsung Bertanya Kepada Pak Imam Aziz Pertanyaan Kunci Bagaimana Janji Politik Dari Pemerintah Terhadap Replikasi Desa Inklusi Ini Pak Kalau Tadi Bapak Sedikit Menyebutkan Soal APBN Penganggaran Kira-kira Janji Politik Pemerintah Supaya 74.953 Desa Pak Yang kita Punya Di Indonesia Ini Bisa Harapannya Bisa Semuanya Segera Inklusi Di 2024 Silahkan Bapak Ya Terima kasih Ini Pertanyaan Besar Sekali Ya Mestinya Tadi Ditanyakan Ke Pak Menteri PMA Ini Tapi Saya Kira Pemerintah Memang Harus Dorong Betul Saya Menyadawa Dalam Hal Kesadaran Atau Apa Namanya Perhatian Terhadap Disabilitas Ini Itu Memang Masih Pola Lama Itu Masih Di Sebagai Soal Carti Ya Dan Ini Saya Kira Harus Diubah Kita Betul-betul Nanti Harus Koordinasi Dengan Pak Muhajir Ini Untuk Menggugah Kementerian Selain Kementerian Sosial Yang Sudah Rutin Itu Juga Bisa Terus Mengimplementasikan Undang-Undang 2016 Ini Misalnya Soal Pendidikan Ini Ini Harus Betul-betul Diperhatikan Ya Supaya Ini Soal Strategi Kebudayaan Paling Dasar Dalam Hal Ini Adalah Pendidikan Ya Nah Bagaimana Kita Melihat Misalnya Peta Misalnya Penganggaran Di Dalam Dunia Pendidikan Untuk Diabilitas Saya Kira Sangat Minim Bahkan Tidak Ada Adres Yang Secara Khusus Untuk Misalnya Harus Ada Pelatihan Bahasa Isyarat Untuk Pemenuhan Anak Didik Serta Didik Yang Berkebutuhan Khusus Dalam Hal Pendengaran Misalnya Atau Yang lain-lain Yang masih Banyak Lagi Terutama Dalam Hal Disabilitas Intelektual Dan Mental Misalnya Ini Sangat Masih Sangat Jauh Betul Kita harus Akui Bahwa Itu Memang Belum Terpenuhi Belum Bahkan Di level Kesadaran Itu Belum Oleh karena Itu kita Perlu Desak Terus Kita Bersama Sama Untuk Untuk Melakukan Ini Alhamdulillah Kalau di Kementerian Desa Sudah Menyari Ini Lebih Kuat Lagi Ini Saya Kira Penting Untuk Direplikasi Di Kementerian Yang Lain Terima kasih Oke Baik Terima kasih Pak Imam Jawabannya Kemudian Saya Akan Beralih Ke Pak Bito Untuk Pertanyaan Kuncinya Ini Sebenarnya Apakah Desa Inklusi Sudah Masuk Kedalam RKA Atau Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Desa Untuk Tahun 2021 Pak Silahkan Pak Baik Mbak Martella Jadi Untuk Kementerian Desa Desa Inklusi Sudah Kita Anggarkan Sampai 2024 Pak Yang kami Sebut Tadi Kami Akan Masuk Ke Seribu Desa Di 200 Kabupaten Jadi Kami Sudah Siapkan Termasuk Kampanye Termasuk Yang tadi Bapak Giaji Mam Masih Sampaikan Untuk Memperkuat Pemda Juga Kami Anggarkan Untuk Nanti Kapasiti Building Untuk Pemda Karena Kami Akan Serahkan Pengelolaan Ini Ke Pemerintah Daerah Jadi Kita Sudah Siap Untuk Melaksanakan Desa Inklusif Ini Kalau Tidak Kena COVID Sebenarnya Pandemi COVID Tahun 2020 Sudah Mulai Tapi Karena Ini Kami Anggaranya Dioritaskan Untuk Penanganan Wabah Kita Mulai Di 2001 Kita Semua Berdoa Semoga Wabah Segera Selesai Sehingga Tahun 2021 Bisa Melakukan Pembangunan Secara Optimal Saya Kira Itu Mbak Kami Sudah Siap Jadi Nanti Bisa Bersinergi Dengan Kawan-kawan Semua Baik Terima Kasih Bapak Untuk Jawabannya Kemudian Untuk Saya Mau Langsung Lanjut Ke Bu Luluk Dulu Kepada Bu Luluk Apa Sebenarnya Tantangan Terbesar Ketika Awal Memulai Untuk Mendekati Pemerintah Karena Kebanyakan Saya Baca Di Kolom Chat Banyak Keluhan Dari Teman-teman Disabilitas Bahwa Pemerintah Desa Atau Mungkin Pemerintah Kabupaten Sulit Untuk Bisa Mendengarkan Aspirasi Teman-teman Disabilitas Bagaimana Tantangan Yang PPDIS Rasakan Ketika Pertama Kali Ingin Mendekati Kabupaten Atau Bupati Situ Bondo Untuk Bisa Mengungkapkan Bahwa Situ Bondo Harusnya Menjadi Sebuah Kabupaten Ingrosif Silahkan Terima kasih Mbak Sebenarnya Kalau Tantangan Kita Lebih Banyak Di Bawah Malah Di Desa Kalau Dengan Bapak Bupati Dari Awal Berdirinya PPD Beliau Sudah Sangat Luar Biasa Mengapresiasi Mengatakan Bahwa Wah Ternyata Disitu Banda Sudah Sudah Mulai Ada Organisasi Disabilitas Ayo Kita Mulai Bermitra Dari 2012 Sudah Ada Komitmen Seperti Itu Yang Menjadi Patokan Kita Bahwa Avokasi Itu Harus Dilakukan Terus Menerus Dan Kita Yang Harus Selalu Secara Masif Mengkampanyekan Isu Disabilitas Di Segala Level Dengan Pendekatan Pendekatan Yang Kita Lakukan Adalah Membangun Kemistri Ada Hubungan Emosional Yang Tidak Bisa Dipisahkan Antara PPD Dengan Pemerintah Daerah Yang Dikatakan Bapak Bupati Waktu Itu Adalah Tolong Bantu Saya Selalu Diingatkan Dan Bapak Bupati Berterima Kasih Karena Kita Selalu Mengingatkan Beliau Dengan Cara-cara Kita Kita Tidak Pernah Melakukan Hal-hal Yang Boleh Dikatakan Seperti Demo Atau Protes Atau Tidak Tapi Kita Melakukan Semua Yang Dilakukan Pemerintah Itu Dengan Apresiasi Pertama Dulu Sebelum Ada Kerjasama Sinergi Biasanya Kalau Kita Menyatakan Bahwa Pak Alun-alunnya Belum Akses Nih Itu Tiba-tiba Sudah Dibang Dibangun RAM Tapi RAM Masih Belum Sesuai Dengan Standar Kita Biasanya Kita Langsung Mengatakan Bahwa Terima Kasih Sudah Dibuatkan RAM Tapi Ternyata Masih Belum Akses Nah Cara-cara Seperti Ini Yang Akhirnya Membuat Mereka Menjadi Semakin Sadar Bahwa Oh Ternyata Untuk Membangun Aksesibilitas Atau Layanan Lain Yang Lebih Rama Disabilitas Atau Kelompok Pemerintah Desa Masih Sedikit Takut Atau Kurang Yakin Apakah Disabilitas Yang Ada Di Desa Itu Mampu Bekerja Sama Dengan Mereka Itu Yang Biasanya Menjadi Tantangan Terbesar Dan Kita Yang Meyakinkan Teman-teman KDD Bahwa Saatnya Mereka Untuk Bisa Menunjukkan Kepada Pemerintah Desa Dan Juga Kelompok-kelompok Yang Ada Di Desa Lainnya Bahwa Disabilitas Itu Mampu Dan Kita Bisa Berikan Itu Dengan Memberikan Peningkatan Kapasitas Teman-teman Disabilitas Yang Ada Di Desa Bagaimana Mereka Bisa Terus Menerus Menemukan Rasa Percaya Diri Dan Bisa Ikut Selalu Aktif Dalam Pembangunan Di Desa Dan Akhirnya Memang Perlahan Tapi Pasti Akhirnya Pemerintah Desa Kelompok-kelompok Komunitas Yang Ada Di Desa Dan Juga Masyarakat Mulai Percaya Bahwa Ternyata Ada Manfaatnya Dengan Adanya KDD Dan Mereka Ternyata Juga Bisa Berbuat Yang Sama Untuk Mengisi Pembangunan Yang Ada Di Desa Seperti Itu Oke Baik Terima kasih Bu Luluk Saya Langsung Lanjut Kepada Pak Hariadi Menanggapi Tadi Penjelasan Bapak Juga Bapak Sempat Menyebutkan Bahwa Sebenarnya Komitmen Daripada Kepala Daerah Itu Adalah Hal Yang Sangat Penting Untuk Mewujudkan Sebuah Kabupaten Jadi Kabupaten Inklusi Pertanyaan Saya Lebih Kepada Di Daerah Itu Rentan Terhadap Trendover Yang Tinggi Katakanlah Kita Sudah Memulai Sosialisasi Tentang Disabilitas Kepada Beberapa Dinas Tetapi Kemudian Terjadi Pergantian Kekomimpinan Lalu Harus Mulai Dari Awal Lagi Bagaimana Kabupaten Situ Bondo Mempunyai Strategi Agar Sebenarnya Semua Perangkat Daerah Ini Memahami Tentang Inklusifitas Disabilitas Silahkan Pak Ya Terima kasih Bu Mardela Memang Itu Yang Awalnya Kami Kekhawatirkan Makanya Supaya Kebijakan Pemerintah Daerah Atau Pak Upati Ini Berkesinambungan Dan Berkelanjutan Maka Harus Diperkuat Dengan Dasar Hukum Yaitu Perda Alhamdulillah Si Tumono Sudah Punya Perda Kemudian Tadi Kita Nyusun Roadmap Roadmap IT Ini Kita Susun Bersama Jadi Pak Upati Kepala OPD Membuat Komitmen Bersama Apa Renjana Aksi Yang kita Lakukan Sampai Tahun 2022 Kita Tuangkan Dalam Dokumen Jadi Dokumen Resmi Dokumen Resmi Ditanang Bersama Kemudian Disitu Ada 40 Item Pekerjaan Yang Harus Dipatuhi Kemudian Dianggarkan Dan Dilaksanakan Jadi Makanya Monef Monef Realisasi Anggaran Dan Pelaksanaan Kami Tetap Mengganding Teman-teman PBBDIS Misalnya Ada OPD Yang Lupa Menganggarkan Di Tirok Sudah Ada Jadi Kemudian Di RPJMD Juga Ada Termasuk Di Berapa Desa Alhamdulillah Sudah Ada Yang Ada Menjadi Tercantum Di RPJMD Desa Jadi Misalnya Ada Pergantian Mutasi Kepala Dinas Atau Camat Sebenarnya Tidak Berpengaruh Karena Di Di Renjanya UPD Sudah Ada Tentang Rencana Aksi Inklusi Di Kabupaten Sudah Ada Di Masih-masih Sudah Di Anggarkan Tinggal Bagaimana Bagaimana Nanti Kalau Sudah Di Anggar Ini Betul-betul Dilaksanakan Dan Kita Evaluasi Setiap Tahun Evaluasi Ini Juga Terbuka Dan Disampaikan Bapak 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 Disitu Kemajuannya Kita Ikuti Terus Mungkin Begitu Ya Baik Terima kasih Bapak Untuk Penjelasannya Baik Kita Masuk Kepada Pertanyaan Daripada Peserta Jadi Masing-masing Narasumber Akan Saya Berikan Satu Atau Sampai Dua Pertanyaan Lima Penanyaan Yang saya Sebutkan Akan Mendapatkan Hadiah Yang Pertama Dari Bapak Iskander Zulkarnain Pertanyaannya Adalah Ditujukan Kepada Bu Luluk Ya Ini Menurut saya Tepat Kepada Bu Luluk Bagaimana Caranya Menghadapi Pemerintah Untuk Merubah Bangunan Yang Tidak Akses Terhadap Disabilitas Silahkan Ibu Ya Terima Kasih Yang kita Lakukan Adalah Kita Langsung Datang Ketempat Dan Biasanya Kalau awal Dulu ada Di rumah sakit Contoh Di rumah sakit Daerah Sipubondo Ada ram Ada bidang miring Tapi tidak sesuai Dengan Standar Yang harus Disediakan Biasanya Kita datang Dan Kita coba Saya biasanya Menjadi Percobaan Saya Biasanya Langsung Mencoba Dengan Beberapa Teman Dan Biasanya Kita juga Apa ya Membuat video Kita coba Melewati Ram itu Dan Kalau Nanti Kan ketawa nih Kalau licin Atau Ini Menyulitkan Saya Atau bagaimana Nanti Kita langsung Berdiskusi Dengan OPD Setempat Terima kasih Pak Tadi Ada ram Di depan Tapi Ternyata Saya Tadi Sempat Terpleset Seperti ini Atau bagaimana Seperti itu Dan Akhirnya Nanti kita Disitu Akan Ada diskusi Diskusi Kecil Dengan OPD Setempat Bahwa Oh Begitu ya Bap Luluk Saya kira Kalau bidang miring Sudah Seperti itu Akhirnya Disitulah Kita Berdiskusi Bahwa Ternyata Bidang miring Itu Bisa Disediakan OPD Ataupun Sampai ke perangkat Desa Itu Bahwa Tidak harus Bagus Tapi Bagaimana Ini sesuai Standar Dan juga Membuat Rasa aman Dan nyaman Bagi Pengguna Seperti saya Dan teman-teman Yang pakai Kursi roda Seperti itu Akhirnya Perlahan Tapi pasti Mereka Kalau mau Membangun Kembali Biasanya Telepon Atau Mengajak kita Datang ke tempat Kira-kira Seperti apa nih Kalau seperti ini Sudah bagus Enggak Kalau sudah bagus Nanti dilanjutkan Kalau enggak Ada perbaikan-perbaikan Kembali Di sana-sini Seperti itu Baik Terima kasih Kepada Bululuk Atas jawabannya Saya lanjut Ke Pak Hariyadi Ini penanyanya Dari Bapak Ferdinand Anyap Ini ingin Menanyakan Apakah Pemerintah Memiliki Solusi Atas Kekurangan Tenaga GPK Atau Guru Pembimbing Khususus Dan bagaimana Regulasi Yang mengatur Terkait GPK Ini Tadi saya sempat Mencatat Pak Hariyadi Mengungkapkan Sudah ada 85 SD Inklusi Di Kabupaten Situbondo Apakah salah satu Indikatornya Harus memiliki GPK Atau sebenarnya Ketika tidak Memiliki GPK pun Ada strategi Lain Daripada Kabupaten Situbondo Untuk tetap Bisa Menjadikan Sekolah-sekolah Di Situbondo Lebih inklusif Silahkan Terima kasih Bu Di Situbondo Memang Belum ada Guru Pendamping Khusus Memang Belum ada Tetapi Yang kita Lakukan Adalah Karena Kita Sudah Punya Sekolah SD Inklusi Maka Kita Menyiapkan Tendang Pengajarnya Jadi Yang kita Lakukan Adalah Melatih SDM Guru Yang ada Kita Beri Pelatihan Khususus Tentang Masalah Pergurikulum Masalah Inklusi Itu Sementara Itu Tetapi Kedepan Mungkin Kita Akan Kita Akan Rencanakan Kita Juga Harus Punya Guru Pemimpin Khusus Mungkin Itu Terima kasih Baik Terima kasih Bapak Ingin Menambahkan Sedikit Untuk Pak Ferdinand Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Berkesempatan Untuk Diundang Oleh Menteri Pendidikan Dalam Diskusi Terkait Dengan Pendidikan Inklusif Dan Waktu itu Saya Sebenarnya Kalau Menunggu Sampai GPK Cukup Dulu Lalu Semua Sekolah Jadi Inklusi Itu Prosesnya Akan Sangat Lama Dan Di saat Itu Saya Menyarankan Sebenarnya Bahwa Selama Ini GPK Ini Menjadi Semacam Satu-satunya Solusi Untuk Sekolah Inklusi Jadi Ketika Ada Antasiswa Dengan Disabilitas Langsung Diserahkan Kepada GPK Padahal Sebenarnya Pendidikan Dengan Pendekatannya Inklusif Harapannya Adalah Bahwa Para Penggerak Pendidikan Di Sekolah Baik Dari Guru Kelas Guru Mata Pelajaran Juga Teman-teman Siswa Tersebut Itu Harapannya Memang Semuanya Sudah Inklusif Jadi Waktu itu Saya Menyarankan Kepada Pak Menteri Pendidikan Mas Menteri Jadi Saya Bilang Bahwa Kenapa Tidak Dalam Setiap Latihan Guru Ditambahkan Satu Modul Bagaimana Sebenarnya Berinteraksi Dengan Siswa Dengan Disabilitas Jadi Harapannya Semua Guru Meskipun Tidak GPK Juga Sudah Familiar Dan Sudah Bisa Menyediakan Bahan Pembelajaran Aksesibel Untuk Semua Siswanya Termasuk Siswa Dengan Disabilitas Lalu Tambahan Sedikit Kemudian Saya Mau Bertanya Kepada Pak Bito Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Sawitri Ibu Sawitri Bertanya Bahwa Di desanya Ibu Sawitri Ini Sudah Ada Komunitas Difable Desa Dan Sudah Sudah Mengikuti Musrenbang Des Tetapi Sampai Sekarang Aksesibilitasnya Belum Terpenuhi Bagaimana Caranya Atau Strateginya Agar Pemerintah Desa Ini Bisa Memenuhi Pembangunan Aksesibilitas Teman-teman Disabilitas Di Desa Baik Mbak Martela Jadi Kunci Dari Pemenuhan Hak-hak Warga Disabilitas Di Desa Itu Ada Di Pengambilan Keputusan Di Musawarah Desa Maka Yang disebut Desa Inklusif Itu Adalah Sikap Seluruh Warga Desa Yang Mau Menerima Dan Merangkul Keberagaman Tidak Tanpa Terkecuali Jadi Memang Yang kami Bangun Tidak Hanya Penguatan Warga Disabilitas Tapi Seluruh Warga Yang Bersikap Peduli Kepada Sesama Ini Yang Kita Sebut Desa Inklusif Setuju Disitu Inklusif Itu Artinya Dia Tidak Membeda Bedakan Tidak Mengucilkan Siapapun Semua Boleh Terlibat Tentu Saja Yang Dilatihkan Nanti Ada Namanya Kebijakan Afirmatif Kebijakan Afirmatif Itu Memprioritaskan Kepada Mereka Yang Belum Berdiri Secara Setara Terima Penyandang Disabilitas Perempuan Anak Warga Miskin Itu Tentu Diprioritaskan Nah Inilah Warga Desa Yang Diedukasi Agar Mereka Tidak Memenuhi Kepentingan Dirinya Saja Tapi Ada Yang Lain Warga Yang Lain Yang Lebih Membutuhkan Yang Harus Diputamakan Dan Dilindungi Bukan Karena Belas Kasian Tapi Pemenuhan Mereka Harus Berdiri Sejajar Berdiri Berkesetaraan Maka Ada Di Desa Dan Itu Perintah Di PP43 Mbak Sudah Sangat Jelas Bahwa Pembangunan Desa Diprioritaskan Kepada Perempuan Anak Penyandang Disabilitas Warga Miskin Dan Warga Marjinal Lainnya Ini Yang Kami Perjuangkan Di Situ Membangun Tata Keluang Jadi Problem Yang Ibu Hadapi Nanti Yang Kita Kejakan Bersama Dengan Strategi Ini Karena Kalau Hanya Menyerahkan Kepada Ada Ini Yang Kita Perjuangkan Membangun Sebuah Tata Kola Penyelenggaraan Desa Yang Inklusif Terima kasih Mbak Marjinal Ya Baik Terima kasih Atas Jawabannya Pak Bito Selanjutnya Ada Pertanyaan Yang Ditujukan Kepada Pak Soeharto Pertanyaannya Adalah Bagaimana Caranya Mendapatkan Buku Pedoman Fasilitasi Desa Inklusi Karena Kami Ingin Memulai Di Pedesaan Perdesahan Untuk Memperhatikan Anak Inklusi Jadi Kalau Sebenarnya Panduannya Tadi Sudah Disampaikan Sudah Sampaikan Di kolom Chat Dari Kementerian Desa Mungkin Ini Pertanyaannya Lebih Kepada Ketika Tadi Pak Harto Menyebutkan 9 Indikator Desa Inklusi Dan Spesifik Untuk Inklusif Disabilitas Bagaimana Caranya Bisa Mendapatkan Pedoman Pedoman Daripada Desa Inklusif Disabilitas Yang Disampaikan Oleh Pak Harto Silahkan Ya Terima kasih Mbak Tela Jadi Kebetulan Memang Kami Sedang Menyusun Modul Untuk Pelaksanaan Desa Inklusif Disabilitas Jadi Di modul Itu Juga Termuat 9 Indikator Nah Mudah-mudahan Kita Nanti Bisa Bagi Ke Rekan-rekan Semua Jadi Nanti Kalau Modulnya Sudah Ada Kita Bisa Bagi Entah Secara Fisik Ataupun Secara Elektronik Begit Oke Baik Terima kasih Pak Harto Untuk Jawabannya Jadi Kepada Rekan-rekan Bapak Dan Ibu Yang Menunggu Modul Yang Sedang Dikerjakan Ini Nanti Ketika Sudah Selesai Akan Dibagikan Kepada Teman-teman Mungkin Di Websitenya SIGAP Kali Ya Pak Bisa Dicek Ketika Nanti Modulnya Sudah Bisa Di Download Gitu Pak Ini Masih Proses Penyusunan Jadi Tunggu Sebentar Akhir Bulan Kira-kira Oke Baik Terima kasih Pak Ini Saya menerima Banyak Sekali Pertanyaan Untuk Pak Bito Tapi Mohon Maaf Pada Rekan-rekan Semuanya Saya tidak Bisa Menanyakan Semuanya Karena Waktu Terbatas Saya akan Pilihkan Satu Pertanyaan Lagi Untuk Pak Bito Yang Cukup Sering Ditanyakan Dan Mungkin Bisa Diluruskan Oleh Pak Bito Terkait Dengan Dana Desa Jadi Ada yang Bertanya Bagaimana Dengan Dana Desa 1M Untuk Setiap Desa Apakah Ada Anggaran Khusus Di Dalamnya Untuk Lompok Yang Termarginalkan Pak Mungkin Beberapa Rekan-rekan Di Sini Juga Melihat Adanya BLT Dana Desa Di Anggaran Dana Desa Selama Pandemi Ini Saya Melihat Sebenarnya Banyak Sekali Mungkin Perbedaan Pemahaman Untuk Memahami Dana Desa Disabilitas Bentuknya Seperti PKH Atau BLT Dana Desa Atau Seperti Apa Sebenarnya Penganggaran Daripada Desa Supaya Menjadi Desa Inklusif Di Dalam Penganggaran Dana Desa Silahkan Pak Berkait Penggunaan Dana Desa Yang Sekarang Sudah Berlangsung Tentu Sudah Diatur Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dana Desa Karena Untuk Mengatasi Pandemi COVID Kemudian Diprioritaskan Untuk Tiga Hal Utama Pertama Adalah Untuk Desa Tanggap COVID Yang Sekarang Menjadi Desa Aman COVID Karena Adaptasi Pada Kebiasaan Baru Fokusnya Maka Disebut Desa Aman COVID Tetap Melanjutkan Langkah-langkah Yang Ada Desa Tanggap COVID Tapi Disesuaikan Pada Upaya Untuk Mendorong Adaptasi Pada Kebiasaan Baru Kemudian BLTDD Akan Sampai Desember Sedangkami Proses Revisi Di Kementerian Di Birohukum Ada Revisi Untuk Memastikan BLTDD Sampai Desember Dan Tentu Itu Kronitas Penggunaannya Sudah Diatur Secara Khusus Terkait Untuk Warga Miskin Yang Kehilangan Maka Pencarian Kemudian Juga Warganya Ada Yang Sakit Menahun Dan Kemudian Apa Namanya Dia Non Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial Lainnya Nah Kemudian Yang Berikutnya Adalah Untuk Adap Karya Tune Desa Yang Upaya Untuk Menciptakan Lapangan Kerja Sekaligus Untuk Pemulihan Ekonomi Nah Saya Kira Terkait DLTDD Tahun Depan Menunggu Arahan Kita Masih Menunggu Karena Itu Pasti Keputusan Keputusan Pemerintah Yang Kementerian Desa Sifatnya Adalah Akan Menunggu Instruksi Itu Yang Jelas Untuk Kemulihan Ekonomi Pasti Akan Ada Mengingat Dampak Pandemi Juga Signifikan Mem Apa Nama Persulit Warga Keluarga Untuk Memperoleh Pendapatan Dan Kemudian Juga Desa Aman COVID Sejauh Undang-Undang Nomor Dua Belum Dijakut Pasti Tetap Ada Undang-Undang Nomor Dua Tahun 2020 Yang Kemudian Refocusing Penggunaan Dana Desa Nah Namun Di sela-sela Itu tentu Kami Juga Ada Prioritas Nasional Yang Harus Dilaksanakan Dan Termasuk Juga Upaya-upaya Untuk Mendorong Inklusi Sosial Kita Kita Tentu Akan Kita Prioritaskan Jadi Dana Desa Tidak Bisa Secara Spesifik Disebut Sekian Persen Untuk Penyandang Disabilitas Juga Tidak Bisa Tapi Dibolehkan Dan Diprioritaskan Sesuai Dengan PP43 Itu Sudah Tersebut Artinya Bagaimana Itu terwujud Tergantung Advokasi Di Desa Jadi Apakah Untuk Disabilitas Boleh Mau 50% Boleh Mau 100% Pun Boleh Tergantung Pengambilan Keputusan Di Musawarah Desa Tapi Kalau Nanti Masih Tetap Ada BLTDD Nah BLTDD Itu Wajib Ada Nah Tentu Itu Tidak Harus Dimusawarahkan Tinggal Siapa Penerimanya Saja Yang Dimusawarahkan Saya Kira Itu Mbak Martela Artinya Dana Desa Juga Pasti Bisa Diakses Oleh Warga Disabilitas Saya Kira Itu Terima Terima Kasih Oke Baik Terima Kasih Cukup Jelas Sekali Penjelasannya Semoga Rekan-rekan Yang Punya Pertanyaan Serupa Sudah Mendapatkan Gambaran Tentang Penggunaan Dana Desa Dan Tiap Tahun Memang Kementerian Desa Mengeluarkan Permendes Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Jadi Tidak Secara Khusus Dianggarkan Untuk Disabilitas Karena Panduan Inklusif Desa Inklusi Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Ini Mencapuk Semua Elemen Masyarakat Tidak Hanya Disabilitas Baik Sudah Lima Orang Pernanya Saya Sebutkan Lagi Nama-namanya Yang Berhak Mendapatkan Hadiah Yang Pertama Adalah Bapak Iskandar Sultan Nayan Kemudian Yang Kedua Adalah Bapak Ferdinand Anyap Yang Ketiga Ada Suster Ferdinanda Dari Yayasan Harapan Jaya Pematang Siantar Yang Kempat Ada Ibu Sawitri Dan Yang Kelima Ada Jadi Lima Orang Yang Saya Sebutkan Tadi Akan Mendapatkan Hadiah Dari Panitia Mungkin Nanti Panitia Yang Bisa Membukumi Kelima Semenanya Tersebut Baik Dengan Demikian Sudah Berakhirlah Seminar Nasional Kita Terima Kasih Kepada Kelima Narasumber Yang Sudah Luar Biasa Mendedikasikan Waktu Kemudian Memberikan Kapanan Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Daripada Pesan Lagi Dan Semoga Ini Benar-benar Bisa Memberikan Pemahaman Yang Sama Terkait Desa Inclusi Kemudian Bagaimana Desa Inclusi Memerlukan Kolaborasi Bukan Hanya Kepada Pemerintah Saja Tetapi Juga Partisipasi Aktif Dari Teman-teman Disabilitas Baik Sebelum Mengakhiri Sesi Diskusi Kita Akan Foto Bersama Lagi Mohon Kepada Panitia Boleh Memimpin Foto Bersama Dengan Pak Kelima Anak Resumber Ini Dan Kepada Para Peserta Diharapkan Untuk Membuka Layar Videonya Boleh Ditunjukkan Wajah-wajah Cantik Dan Ganteng Bapak Ibu Berikan Senyum Yang Paling Manis Di Siang Hari Ini Saya Tahu Bapak Dan Ibu Sudah Lapar Jadi Berikan Senyum Yang Termanis Dulu Untuk Foto Bersama Oke Teman-teman Siap Untuk Berfoto Bersama Saya Kasih Waktu Untuk Membuka Videonya Oke Senyuman Termanis Sudah Siap Satu Dua Tiga Oke Tunggu Bentar Satu Mudah-mudahan Lagi Siap Satu Dua Tiga Satu Lagi Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Ya Terima kasih Bapak dan Ibu Sekalian Dengan Berakhirnya Sembilan Nasional Ini Saya Kembalikan Kepada MC Yang Bertugas Silahkan Mbak Kok Dihukungnya Ini Baik Terima kasih Mbak 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 Acara Kesempatan Hari Ini Seminar Yang sangat Menarik Sekali Terima Kasih Yang Haturkan Kepada Sekedap Narasumber Moderna Seminar Hari Ini Kami Berikan Pengharganya Sebesar-besarnya Kepada Bapak Ibu Semua Yang Terlalu Bersedia Mengikuti Acara Dari Awal Hingga Akhir Nanti Sebelum Seminar Ini Dapat Semoga Dengan Seminar Ini Akan Dapat Menjadi Bekal Kemudian Menjadi Amunisi Semangat Kita Bersama Untuk Mewujudkan Praktik Dari Kebijakan Menuju Indonesia Yang Inklusif Sebelum Acara Kita Akhiri Kita Ingatkan Kembali Bahwa Rangkaian Temu Inklusi Ini Masih Akan Berlangsung Sampai Dengan Bulan Desember Serangkaian Seminar Nasional Dan Diskusi Tematik Secara Daring Kami Laksanakan Pada Tahun 2020 Pada Tahun 14 September Pagi Kita Akan Ada Seminar Tentang Menuju Penataan Data Berbasis Single Data Difable Kemudian Bisa Ikuti Evaluasi Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Difable Dalam Pemilu Bapak Ibu Bisa Langsung Registrasi Link A Ditaruh Ada Di chat Pengumuman Yang Lainnya Bahwa Daftar Melalui Yang Ada Di Ruang Kali Ini Kami Mengharapkan Bapak Ibu Bisa Bergabung Pada Acara Temu Inklusi Berikutnya Bapak Ibu Hadirin Yang Kami Hormati Demikian Serangkai Acara Dari Pagi Hingga Akhir Sebagai Kata Kuncinya Berawal Dari Indonesia Separa Sepat Tayakuni Mewakili Panitia Yang Bertugas Menyampaikan Mohon Maaf Ada Salah Dan Kekurangan Mohon Diri Dari Hadapan Bapak Ibu Semua Akhir Kata Wabilai Taufik Wede Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak